Faktanya, bukan karena kekuatan auman naga yang tidak kuat, tetapi auman naga ini terutama ditujukan pada tekanan di sekitar Teng San, dan tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan pada dirinya. Merasa tekanannya sedikit berkurang, Teng San segera mengayunkan tombak panjangnya dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Pola berbentuk naga di permukaan tombak itu menggeliat, seolah naga yang telah tertidur selama ribuan tahun itu benar-benar terbangun. Saat tombak berubah, kekuatan yang dituangkan ke dalamnya secara bertahap meningkat, dan pola berbentuk naga pada tombak secara bertahap terpisah, dan azure dragon asli muncul di hadapan semua orang. Ini, 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 apakah ini benar-benar naga ilahi? Mengapa naga ilahi muncul di pihak negeri naga langit? Semua orang menjadi tercengang, dan perasaan mereka menjadi rumit. Mereka sangat memuja dan menghormati naga ilahi yang legendaris, tetapi sekarang naga nilakan di ini muncul di pihak musuh, dan tampaknya putra mahkota negeri naga langit telah menggunakan beberapa cara untuk mengubahnya. Hal ini membuat masyarakat utara agak sulit menerima untuk sementara waktu. Mengapa naga ilahi mau membantu orang jahat? Tidak bisakah ia membedakan antara benar dan salah? Saat ini, mereka tidak tahu apakah orang-orang ini bodoh atau idiot. Hal ini mirip dengan prinsip, uang dapat membuat iblis mendorong batu kilangan. Uang dapat membuat hantu bekerja, dan kekuatan dapat menekan naga ilahi dan membuatnya membantu mereka bertarung. Naga langit membubung ke langit, memusnahkan masa lalu dan masa kini. Teriak tengsan, dan mengendalikan Azure Dragon. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan awan gas yang kuat, yang datang dari arah tekanan. Jadi bagaimana kalau itu Azure Dragon? Dalam kehampaan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, penuh penghinaan. Saat suara itu terdengar, sosok Luoping muncul. Dengan wajah tenang dan penuh tekat, dia terus-menerus memukul beberapa kali. Bayangan tinju keluar dari permukaan tinjunya, seperti artileri yang digunakan tentara dalam pertempuran, terus-menerus dan tidak ada habisnya. Melihat bayangan tinju yang mengenai mulut Azure Dragon, Luoping sedikit khawatir. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan gerakannya lebih kuat, dia menghadapi naga ilahi yang legendaris. Meskipun dia tidak tahu mengapa naga ilahi muncul di tombak tengsan, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan naga Azure tidak kalah dengan miliknya. Untuk berjaga-jaga, saat Luoping melakukan keterampilan tinjunya, serangan indra jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga terjadi. Beberapa dari mereka menyerang tengsan, dan beberapa menargetkan Azure Dragon di udara. Bang! Suara mendesing. Begitu bayangan kepalan tangan menyentuh mulut naga Azure, mereka tersedot ke dalam mulut naga sepertinya tertarik oleh kekuatan isap yang kuat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melawan, dan dalam sekejap, setengah dari bayangan tinju setidaknya setengah dari mereka hancur. Hal ini membuat Luoping merasa tidak percaya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan setiap bayangan tinju mengandung kekuatan yang sangat sombong. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menahan nafas Azure Dragon, apalagi mengalahkan Azure Dragon dan menghadapi Teng San. Awalnya, saat mendengar kata-kata Teng San, Luoping marah. Dia berencana untuk menanganinya terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan master yang tersisa dari tahap pendirian yayasan. Oleh karena itu, dia langsung meningkatkan tekanan seluruh tubuhnya hingga batasnya, berniat untuk berhasil dalam satu pukulan. Ah! Serangan indra jiwa akhirnya membuahkan hasil. Teng San berteriak kesakitan, tapi Azure Dragon masih tidak merespon. Tampaknya serangan indra jiwa tidak berpengaruh padanya. Itu pantas disebut sebagai benda suci yang legendaris. Benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Memanfaatkan ketidakhadiran Teng San sesaat, Luoping punya ide. Titik aku puntur bayhui di atas kepalanya bersinar redup, dan dengan letupan, platform roh muncul di atas kepalanya. Kekuatan isap yang kuat muncul di sekitar embryo roh. Saat embryo roh bergerak, perlahan-lahan menyebar. Ketika embryo roh terbang ke depan mulut Azure Dragon, kekuatan isap yang kuat telah menyebar beberapa kaki. Karena bayangan tinju tidak dapat menghadapi lawan, Luoping memutuskan untuk mengambil risiko dan mencoba menyerang dengan kekuatan embryo roh yang tak terlihat. Ketika bayangan tinju benar-benar menghilang, kepala Azure Dragon juga sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan isap embryo roh. Ketika nafas Azure Dragon ingin menyerang Luoping lebih jauh, tiba-tiba ia berubah arah dan berkumpul ke arah embryo roh. Apa itu benar-benar dapat menyerap, nafas naga nirwana, milik Azure Dragon? Embryo roh hantu macam apa ini? Bagaimanapun, Tengzan juga seseorang yang telah memupuk perasaan jiwanya. Dalam sekejap mata, dia kembali normal. Dia tepat pada waktunya untuk melihat nafas Azure Dragon diserap oleh embryo roh yang dilepaskan oleh Luoping. Itu membuatnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Nafas naga nirwana adalah keterampilan unik naga dewa. Terus terang, itu adalah nafas dari air liur naga dewa. Namun, karena itu adalah benda dewa, bahkan air liurnya pun memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ia bisa menyerap dan membubarkan serangan apapun dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Tengzan tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang bisa menyerap nafas naga nirwana. Eksistensi seperti apa yang akan terjadi? Bahkan jika Azure Dragon hanya bisa mengeluarkan sepermiliar kekuatan naga suci sejati pada saat ini, bagaimana jarak antar level mereka bisa diatasi dengan mudah? Mungkinkah tingkat kekuatan hisap ini lebih tinggi dari nafas naga Azure, nafas naga nirwana? Bagaimana ini mungkin? Eksistensi seperti apa yang akan terjadi? Saat ini, Tengzan semakin merasa bahwa Luoping tidak dapat diduga dan sulit untuk dipahami. Dia tidak bisa melihat teknik apapun yang digunakan Luoping. Terlebih lagi, ketenangan dan penguasaan teknik bertarung Luoping menunjukkan bahwa dia sangat berpengalaman. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda yang hanya tahu cara berkultivasi secara tertutup. Kecuali dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa begitu tenang. Tapi berapa umurnya? Bukankah ini terlalu tidak normal? Saat Tengzan terkejut, lebih dari separuh nafas di mulut Azure Dragon telah tersedot. Dia buru-buru mencoba mengendalikan Azure Dragon untuk menutup mulutnya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak berhasil. Sial, aku benar-benar melihat hantu. Pertempuran tombak ilahi naga, ayo. Dengan lambayan jarinya, tombak panjang itu lepas dari tangannya dan melesat ke arah Embryo Roh di udara. Tengzan jelas mengetahui pentingnya Embryo Roh bagi seorang kultifator. Tentu saja dia tidak akan menyianyiakan kesempatan ini. Karena dia tidak bisa mengendalikan gerakan Azure Dragon, dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Selama dia menghancurkan Embryo Roh lawannya, bocah itu akan menjadi terbelakang bahkan jika dia tidak mati. Meskipun sebagian besar perhatiannya tertuju pada pengendalian gerakan Embryo Roh, Luoping tetap tidak lengah. Saat tombak panjang itu menyerang, dia melemparkannya dengan tangan kosong. Aliran cahaya terbang keluar dari tangannya yang kosong dan memblokir tombak panjang itu sebelum mencapai Embryo Roh. Sial, sial, sial. Aliran cahaya dan tombak panjang bertabrakan dengan keras, mengeluarkan suara yang keras. Dengan setiap suara, jantung Tengzan berdebar kencang seolah kesurupan. Meskipun itu adalah senjata magis tingkat ketiga seperti pedang riak air, tombak ilahi naga pertempuran ini jauh lebih kuat. Ini adalah yang terbaik di antara senjata magis tingkat ketiga. Bagaimana bisa diblokir dengan begitu mudah? Mungkinkah itu pedang berharga itu lagi? Kapanpun dia memikirkan pedang berharga itu, dia akan memikirkan kebencian karena kehilangan lengannya. Tengzan tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, ingin memaksa aliran cahaya kembali. Pada saat ini, aliran cahaya berkedip-kedip dan menampakkan penampakan aslinya. Tidak diragukan lagi itu adalah pedang bintang tiga bulan miring. Meskipun kekuatan pedang bintang tiga bulan miring tersegel, Luo Ping tahu bahwa tombak panjang lawannya bukanlah tandingannya. Demikian pula, dia meningkatkan kekuatannya dan pedang bintang tiga bulan miring bersinar terang. Aura pedang yang sangat tajam memotong tombak panjang itu. Meskipun Tengzan telah meningkatkan kekuatannya, dia masih mendengar suara retakan saat tubuh tombak panjang itu patah. Ah, tombak ilahi naga pertempuranku, aku akan membunuhmu. Melihat tombak dewa itu patah, mata Tengzan hampir keluar. Dia mengertakkan gigi dan menatap Luo Ping, berharap dia bisa menatapnya sampai mati. Setelah mengendalikan Azure Dragon dan menyapu ekornya, Tengzan mencambuk pedang bintang tiga bulan miring kembali padanya. Dia mengeluarkan lima hingga enam jimat kuning dan melihatnya dengan ekspresi sedih. Dia mengertakkan gigi dan mulai bernyanyi. Ekor naga itu sebenarnya sangat keras, bahkan pedang bintang tiga bulan miring pun tidak bisa menghalanginya. Luo Ping dapat dengan jelas merasakan kekuatan pantulan dari pedang tersebut. Bahkan jika dia bisa menghadapi kekerasan dengan kekerasan, itu pasti bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dia mungkin tidak mampu menahannya. Kekerasan tubuh naga berada di luar imajinasi orang biasa. Dia hanya membacanya di buku-buku kuno sebelumnya, tapi hari ini, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Eh, ini juga mungkin. Pada saat ini, gas di mulut Azure Dragon telah tersedot hingga kering. Namun, Embryoroh tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, ia mulai menargetkan kepala Azure Dragon. Di bawah pengaruh kekuatan penuntun, karena Teng Zan telah menempatkan seluruh fokusnya pada mengaktifkan jimat, kendalinya terhadap naga hijau dapat diabaikan. Hal ini menyebabkan kepala naga berangsur-angsur berubah bentuk, berubah menjadi gumpalan gas hijau yang melayang menuju Embryoroh. Weng! Gumpalan gas hijau memasuki Embryoroh, dan Embryoroh berdengung penuh semangat seolah-olah baru saja memakan tonik. Itu mengirimkan sinyal kelaparan yang tak tertahankan, memberitahu Luoping bahwa dia harus membiarkannya menyerap naga hijau sepenuhnya. Luoping sedikit terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Embryoroh menjadi begitu bersemangat setelah menyerap gumpalan gas hijau, dia merasa kekuatan kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat. Setidaknya itu setara dengan setengah bulan budidaya. Dia mau tidak mau bekerja lebih keras untuk mengendalikan Embryoroh untuk menyerap gas. Buru-buru. Teng Zan selesai mengaktifkan jimat kuning. Dengan ujung jarinya, jimat itu berubah menjadi awan petir dan mengeluarkan suara berderak saat ia berlari menuju Luoping. Awan petir melepaskan energi guntur yang liar dan melonjak. Meski tidak dekat, Luoping sudah bisa merasakan kekuatan energi guntur. Itu sebenarnya adalah jimat dari seri petir. Sepertinya pangeran tertua sangat murah hati. Seharusnya ada cukup banyak barang bagus di ring penyimpanan. Melihat Teng Zan mengeluarkan persediaan senjata dan harta yang tak ada habisnya, Luoping sudah lama tergoda untuk mengambil cincin penyimpanan dan mempelajarinya. Jika bukan karena insiden Black Widow, cincin penyimpanan itu akan berganti pemilik ketika dia memotong lengan Teng Zan. Adapun apakah dia akan mengembalikannya atau tidak, itu tergantung suasana hatinya. Jenis jimat juga banyak. Jimat seri guntur dianggap sebagai salah satu tipe yang lebih maju. Bagaimanapun, guntur dan kilat termasuk dalam jenis serangan yang lebih mendominasi dan ganas. Guntur ilahi turun, ki kekaisaran menyegel langit, guntur kekaisaran menyegel telapak tangan surga. Bola petir berwarna hitam kehijauan mengembun di telapak tangan Luoping. Di bawah pemasukan semua kekuatan di tubuhnya, bola petir itu tumbuh hingga berukuran tiga kaki. Di dalam, busur listrik melingkar dan awan guntur melayang. Dengan terobosan kekuatannya, kekuatan gerakan Luoping menjadi lebih dari dua kali lipat. Kedua bola petir itu tidak hanya bertambah besar, tetapi juga mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, cukup untuk menghancurkan gunung. Pergi Dengan dorongan kedua telapak tangan, dua bola guntur dengan kekuatan menghancurkan segalanya langsung bertabrakan dengan awan guntur yang dibentuk oleh jimat. Metode serangan yang sama, di bawah kendali kedua pria itu, bertabrakan dalam sekejap. Cahaya putih menyala dan api hijau membubung ke langit. Suara ledakan yang memekakkan telinga bagaikan ombak laut yang menyebar ke segala arah. Dampak ledakan langsung menyelimuti Luoping dan Teng San. 182 Suara mendesing. Key wall dan green battle armor milik Teng San langsung ikut bermain. Keduanya bersinar terang seperti perisai dinding yang kokoh, dengan kuat memblokir kekuatan pantulan dan mencegahnya menerima kerusakan apapun. Setelah kekuatan pantulan berlalu, Teng San menoleh dan melihat Luoping masih dengan tenang mengendalikan embryo roh untuk menyerap tubuh naga hijau miliknya. Pada saat ini, sepertiga jiwa naga hijau telah terserap, dan seluruh kepala naga telah menghilang tanpa jejak. Tampaknya Teng San tidak terpengaruh oleh kekuatan rebound sama sekali. Teng San tidak bisa menahan perasaan tidak percaya. Dia memiliki tubuh yang kuat, dinding ki, dan armor pertempuran peringkat tiga, itulah sebabnya dia mampu menahan kekuatan pantulan. Namun, bocah itu tidak memiliki armor sama sekali, jadi bagaimana dia bisa menahannya? Mungkinkah dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya dan key wall? Seberapa kuat tubuhnya, dan seberapa besar kekuatan yang harus dimilikinya. Semakin Teng San memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Saat ini, Luoping telah menjadi iblis di dalam hatinya. Dilubuk hatinya yang terdalam, ketakutan dan kepengecutan telah muncul, tetapi dia tidak menyadarinya. Setelah menyerap nafas naga nirwana, dia bahkan bisa menyerap jiwa naga hijau. Apakah ada keadilan di dunia ini? Teng San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Dia mengedarkan kekuatannya, berniat mengambil kembali naga hijau yang tersisa. Meskipun Battle Dragon Divine Spear telah dihancurkan, soaring regen battle armor miliknya masih memungkinkan naga hijau untuk mendudukinya. Kau ingin mengambilnya kembali? Sudah terlambat. Nada suara Luoping sangat dingin saat ini. Hanya dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar banyak pukulan, dan dia sudah agak tidak sabar. Selain itu, dia merasakan bahwa Putri Moon dan ahli tahap pendirian yayasan lainnya di kejauhan telah memulihkan kekuatan mereka untuk sementara waktu dibawa pengaruh obat mujarab dan akan menyerang lagi. Dia harus segera menyingkirkan Teng San di depannya. Hantu kera yang kejam muncul lagi di belakangnya. Luoping tanpa basa-basi mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke pusar Teng San. Langkah ini lagi. Teng San sudah memiliki bayangan di hatinya. Penggarap tahap pendirian yayasan dari sebelumnya bahkan tidak memiliki cacai yang tersisa setelah langkah ini. Dia tidak berani menjamin bahwa armor tingkat 3 miliknya akan mampu menahannya, bahkan jika itu adalah armor tingkat 3 yang terbaik. Lagipula, anak ini terlalu abnormal. Jimat kuning lainnya muncul di tangannya. Sama seperti yang digunakan Putri Moon sebelumnya, itu adalah, Is Kapitalismen. Saat Teng San hendak melantunkan mantra untuk mengaktifkan jimat itu, jari-jarinya tiba-tiba mengendur, dan jimat itu jatuh ke tanah. Teng San memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menggelengkannya. Wajahnya berubah bentuk, dan matanya merah. Teng San buru-buru mendesak inderapsikisnya untuk mengusir serangan inderapsikis eksternal yang telah menyerang otaknya. Setelah konfrontasi singkat, ekspresi Teng San akhirnya membaik. Namun, sebelum dia bisa merasa bahagia, dia kembali kesakitan. Segera, dia merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya telah terkuras abis dalam sekejap. Berpuluh-puluh tahun penanaman yang melelahkan telah sia-sia. Mulai sekarang, dia hanya akan menjadi orang cacat. Kecuali dia bisa bertemu dengan makhluk abadi atau mendapatkan ramuan yang menantang surga, dia tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi. Usar telah hancur, dan kekuatannya telah terkuras abis. Dia tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi. Bagi seorang kultifator, ini lebih menyakitkan daripada kematian. Itu semacam penyiksaan mental. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Usarku telah hancur. Aku jadi cacat. Hahaha. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Teng San dalam keadaan gila. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia masih mengangkat tinjunya dan ingin menyerang Luoping. Namun, dengan lambayan tangannya yang lembut, kekuatan lemah dilepaskan dari telapak tangan Luoping dan membuat Teng San terbang. Sebuah jari terbang ke udara dan mendarat dengan akurat di tangan Luoping. Setelah melepaskan cincin penyimpanan, Luoping menggunakan energi internalnya untuk menghancurkan jari itu menjadi bubuk. Putri Wu Yue dan beberapa penggarap yayasan lainnya tiba tepat pada waktunya untuk melihat ini. Hati mereka bergetar dan sulit menerima kenyataan ini. Bagaimana dantiannya bisa dihancurkan dengan mudah? Bocah ini benar-benar berani bersikap kejam terhadap putra mahkota negeri Naga Langit. Apakah dia tidak takut dengan kemarahan dan balas dendam Kaisar Naga Langit? Begitu mereka memikirkan kekuatan dan metode Kaisar Naga Langit yang hebat, apakah itu Putri Bulan atau ahli yayasan pendirian lainnya, mereka semua memandang Luoping seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Ayo kita serang bersama dan bunuh bocah ini. Kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang punya kesempatan untuk hidup. Kata-kata Putri Bulan membangunkan mereka dari kebingungan. Beberapa ahli yayasan pendirian langsung berkeringat dingin. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah gagal melindungi putra mahkota. Mereka juga harus menghadapi murka Kaisar Naga Langit. Jika mereka bisa membunuh bocah nakal ini dengan tangan mereka sendiri, mereka mungkin punya kesempatan untuk hidup. Alasan Putri Moon mengatakan ini adalah untuk memberi mereka kesempatan. Dia pasti akan memberikan kata-kata yang baik untuk mereka. Lagipula, Putri Bulan juga memiliki ibu suri yang kekuatannya setara dengan Kaisar Naga Langit. Kaisar Kekaisaran Hong Feng sebelumnya semuanya wanita. Meskipun mereka adalah pemeran utama wanita, kekuatan mereka tidak kalah dengan Kaisar Naga Langit. Meski telah membentuk aliansi dan membentuk aliansi, kedua negara diam-diam saling bersaing. Tidak ada negara yang ingin melihat negara lain tumbuh terlalu kuat. Kedua Kaisar juga tidak mau memberi jalan satu sama lain dalam hal kekuatan. Karena alasan khusus, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Putra Mahkota Kerajaan Naga Langit, Nafel, telah lumpuh. Putri Bulan secara alami tidak akan menerima hukuman apapun. Namun, bawahan ini tidak memiliki dukungan apapun dan dapat dengan mudah dibunuh. Oleh karena itu, warna kulit beberapa ahli pendirian yayasan berubah. Mereka mengeraskan hati dan memutuskan untuk membunuh Luoping saat ini juga. Pembentukan salah satu dari mereka langsung berkata. Oleh karena itu, tujuh ahli yayasan pendirian yang tersisa bergerak dan dengan terampil membentuk susunan formasi. Kekuatan tujuh orang bergabung menjadi satu, menyelubungi sosok mereka di dalam. Di atas kepala mereka, pesona Zen Ki yang besar muncul. Itu tampak mirip dengan dinding pelindung Ki, tetapi kenyataannya, apakah itu kekuatan pertahanan atau kekuatan ofensif, itu jauh lebih unggul beberapa kali lipat. Ada pemahaman diam-diam di antara ketujuh orang itu. Susunan formasi selesai dalam sekejap mata. Setiap orang memegang pedang terbang dan masing-masing menempati titik formasi. Pada saat yang sama ketika penghalang Zen Ki terbentuk, pedang terbang di tangan mereka juga terlepas dari tangan mereka dan terbang ke udara. Mereka berbaris berjajar sesuai lintasan yang tetap. Tujuh pedang terbang itu berdengung dan bergetar pada saat yang sama, seolah-olah mengekspresikan emosi mereka saat ini dan sangat ingin bertarung. Formasi tujuh pembunuhan mencari kematian. Sekilas Luoping mengenali susunan formasi ini. Meskipun itu bukan susunan formasi yang kuat dan hanya termasuk dalam jajaran formasi kelas 1, karena tujuh titik formasi dari susunan formasi ini semuanya adalah formasi pembunuh. Tidak ada perbedaan antara primer dan sekunder, itulah sebabnya demikian. Terkenal. Pada saat ini, Embryo Roh Luoping juga telah sepenuhnya menyerap tubuh Azure Dragon. Sambil berpikir, dia mengingat kembali Embryo Roh ke dalam lautan kesadarannya dan membiarkannya mencernanya sendiri. Formasi tujuh pembunuhan, tulang putih mencari kematian. Suara ketujuh orang itu terdengar berurutan. Di bawah kendali mereka, tujuh pedang terbang di udara di atas formasi melesat ke arah berlawanan dengan suara wuse. Udara bergetar dan menyebar, memperlihatkan cahaya formasi pedang yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Cahaya formasi pedang terkondensasi menjadi pedang cahaya besar dalam sekejap, menyelimuti seluruh ruang di sekitar Luoping. Tekanan besar menekan Luoping dan membuatnya sulit bergerak bebas. Formasi ini sungguh luar biasa. Kekuatannya sudah jauh melampaui kekuatan gabungan ketujuh orang itu. Sepertinya ini akan menjadi langkah besar lagi. Gerakan Luoping dibatasi, tapi dia tidak panik. Dia mengedarkan metode penanaman kekuatan batinnya secara ekstrim, dan ki sebenarnya di seluruh tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Ratusan meridian dan titik akupuntur di tubuhnya terbuka sepenuhnya, dan gelombang energi yang membubung ke langit menyapu, menciptakan ruang hampa besar di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit. Itu terlihat lambat dan tidak tergesa-gesa, namun kenyataannya, itu sudah ada di depan dadanya ketika orang normal tidak akan bisa mendeteksinya. Telapak tangan Luoping menari maju mundur di depan dadanya. Kekuatan yang kuat menyebabkan udara di sekitar telapak tangannya terdistorsi dan berubah bentuk, seolah-olah ruang sedang terbakar di bawah terik matahari. Telapak tangan Fajra kekuatan luar biasa. Dengan pukulan telapak tangan, bayangan telapak tangan meninggalkan telapak tangan Luoping. Saat ia melompat, ia perlahan-lahan membesar, dan dalam sekejap mata, ia menutupi ukuran pedang cahaya di depannya. Kekuatan bayangan telapak tangan begitu kuat sehingga benar-benar menghancurkan tekanan dari pedang cahaya besar itu. Itu tidak lagi mempengaruhi Luoping dengan cara apapun. Kamu adalah kamu. Pedang cahaya besar itu menembus bagian tengah bayangan telapak tangan, tapi bayangan telapak tangan itu tidak pecah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ia seolah menembus permukaan batu yang keras, menghasilkan serangkaian suara retakan. Mulai dari ujung pedangnya, pedang ringan besar itu mulai patah sedikit demi sedikit. Saat bayangan telapak tangan terus berkedip dan maju, panjang pedang cahaya menjadi semakin pendek. Pada akhirnya, cahayanya menghilang, dan ketujuh pedang terbang itu kembali ke penampilan aslinya. Dengan kekuatan mereka yang sangat berkurang, ketujuh pedang terbang itu ditampar kembali oleh telapak facra kekuatan besar Luoping dan dikembalikan ke penghalang. Pikiran tujuh orang yang mengendalikan pedang terbang terpengaruh. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Di bawah cahaya penghalang yang berkedip-kedip, itu bergetar sejenak sebelum kembali normal. Bayangan telapak tangan Luoping tidak kehilangan momentumnya dan langsung tercetak di bagian luar penghalang. Dengan, bang, bayangan telapak tangan itu memantul kembali dan menghilang ke udara. Di bawah serangan bayangan palem, penghalang itu berguncang lagi. Energi telapak tangan terlalu kuat. Jika datang lagi, saya khawatir penghalang tidak akan mampu menahannya. Sekarang sudah menjadi seperti ini, bahkan jika budidaya kita akan jatuh, kita harus membunuhnya. Mari kita gunakan teknik rahasianya. Apa, apakah kita benar-benar akan melakukan itu? Omong kosong, jika kita tidak menggunakannya sekarang, kita tidak akan punya kesempatan. Beberapa orang menggunakan indra spiritual mereka untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Ketika salah satu dari mereka melihat Luoping mengangkat telapak tangannya lagi, berniat melancarkan serangkaian serangan, dia menjadi cemas. Oke, kalau begitu mari kita gunakan teknik rahasianya. Selama kita membunuh bocah ini, setidaknya kita bisa menyelamatkan hidup kita. Ketujuh orang itu memotong jari mereka pada saat yang sama, memaksakan setetes darah keluar dan menjentikannya ke penghalang di udara. Setelah darah menyentuh penghalang, darah itu segera menghilang. Tujuh orang di dalam penghalang membuat segel aneh dengan tangan mereka dan menyuntikkan ki sejati mereka ke dalam penghalang. Untuk sesaat, penghalang itu bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Namun, ketika tujuh orang di bawah melihat perubahan seperti itu, senyuman muncul di wajah mereka, dan mereka menuangkan lebih banyak truki ke dalam penghalang. Mengaum. Tiba-tiba, angin dingin bertiup di sekitar pesona, dan raungan mengerikan muncul entah dari mana. Itu sangat aneh. Apa ini? Luoping melihat gelombang kedua dari telapak Fajra kekuatan besar hendak menghantam penghalang, dan dia menemukan bayangan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari permukaan penghalang. Ukuran bayangan tulang putih itu hampir sama dengan tubuh manusia, tapi kecuali kerangka, tidak ada yang lain. Mereka keluar dari penghalang satu per satu dengan cara yang aneh. Ketika tulang putih muncul, mereka mengelilingi bayangan palem dalam sekejap, tergeletak erat di permukaan bayangan palem, dan membuka mulut untuk menggigit. Yang membuat Luoping merasa tak terbayangkan adalah tulang-tulang putih ini tidak hanya tidak terpental oleh bayangan telapak tangan, tapi juga mulai menggerogoti, mengeluarkan suara, kaca. 183. Telapak tangan Fajra kekuatan besar adalah teknik telapak tangan terhebat dalam buku Harta Karun Chen Yang. Ia dibudidayakan baik di dalam maupun di luar, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Kekuatan telapak tangan dapat membelah gunung, dan kekerasannya dapat bersaing dengan senjata yang tiada tarannya. Sekarang, ia dengan mudah digerogoti dan dihilangkan oleh tulang putihnya. Meskipun Luoping telah melihat banyak hal aneh, dia masih sedikit tercengang. Saat aray tujuh pembunuhan keluar, tulang putihnya akan merenggut nyawa. Jadi ini maksudnya, benar-benar bisa merenggut nyawa. Meskipun dia tahu tentang aray tujuh pembunuhan, Luoping tidak jelas tentang metode serangan spesifik dari aray ini. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Melihat bayangan telapak tangan Fajra kekuatan besar akan digerogoti oleh tulang putihnya, Luoping tersenyum tipis. Kedua telapak tangannya muncul, dan itu masih merupakan telapak tangan Fajra kekuatan besar. Setelah tulang putih selesai digerogoti, mereka menyerbu menuju Luoping. Mereka membuka mulut, berniat menggerogotinya hidup-hidup. Namun, mereka terhenti oleh kemunculan bayangan palem yang tiba-tiba. Kali ini, tulang-tulang putih ini bahkan tidak mendekat sebelum terguncang oleh bayangan palem. Mereka mengaum dan menghilang tanpa jejak. Meski masih ada aliran tulang putih yang muncul, mereka tidak bisa lagi menahan kekuatan bayangan palem. Mereka semua terhanyut. Bayangan telapak tangan tercetak mulus di penghalang, satu demi satu telapak tangan. Dengan setiap telapak tangan, kecemerlangan penghalang itu sedikit meredup. Setelah tiga telapak tangan, penghalang itu akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping. Dengan suara, pop penghalang itu hancur. Tujuh orang di dalam memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Aura mereka langsung melemah hingga ke dasar, dan mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Melihat sisa bayangan palem akan mendarat di tubuh mereka, ketujuh orang itu tidak peduli dengan luka serius mereka. Mereka dengan ganas meningkatkan kekuatan seluruh tubuh mereka, berniat bertarung untuk terakhir kalinya. Peng! 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 Beberapa bayangan palem menyelimuti seluruh sosok ketujuh orang itu. Tekanan besar dan kekuatan telapak tangan menekan tubuh mereka ke bawah dalam sekejap. Bagaimana sisa tenaga bisa menahan telapak tangan yang memiliki kekuatan dan kekerasan? Saat bayangan palem menghilang, ketujuh orang itu tergeletak di tanah, bahkan jika mereka tidak mati, mereka mungkin tidak akan hidup lama. Putri Bulan telah menempatkan Teng Zan di kapal perang elang terbang dan membuka pertahanan kapal. Melihat Luoping berhasil menangani tujuh ahli yayasan pendirian yang tersisa, dia tahu bahwa operasi ini telah gagal total. Melihat Teng Zan yang lumpuh, yang sekarang memarahi wanita penggoda itu, Putri Mun memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Negara bagian gajah, negara bagian hidung panjang, Kabupaten Tahe. Itu adalah kuburan yang sepertinya telah mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Gulma tumbuh di sekelilingnya, dan kuburannya sangat pendek hingga hampir menyentuh tanah. Lakukan. Sebuah suara yang jelas terdengar. Beberapa tentara berseragam militer merespon setelah mendengar suara tersebut. Kemudian, mereka mengambil sekop di tangan mereka dan mulai menggali kuburan. Tidak lama kemudian, kuburan itu digali seluruhnya, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Itu adalah peti mati bobrok yang hampir hancur. Setelah dibuka, dua kerangka terlihat. Pemuda yang berbicara sebelumnya mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan isap yang kuat. Ia melilit peti mati di dalam kuburan dan dengan hati-hati menariknya ke atas. Dia berjalan ke peti mati dan melihat dengan cermat. Sebuah manik bundar di leher salah satu kerangka menarik perhatiannya. Dengan lambayan jarinya, manik itu terbang ke tangan pemuda itu di bawah pengaruh daya isap. Tanpa mempelajari manik itu dengan cermat, pemuda itu menyimpannya. Kemudian, dia melepaskan kekuatan isap lainnya dan dengan hati-hati memindahkan kedua kerangka itu ke peti mati baru. Kemudian, dengan lambayan tangannya, mayat baru lainnya di tanah terbang ke peti mati baru. Setelah menutup-tutup peti mati dan meletakkan peti mati tersebut di dalam kubur, pemuda tersebut memerintahkan beberapa tentara untuk mengubur kembali kubur tersebut. Lalu, dia meninggalkan tempat itu. Karena Jenderal Luo sangat ingin kembali ke rumah, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya berharap Jenderal Luo memiliki kesempatan untuk mengunjungi negara saya lagi di masa depan. Terima kasih, Raja Negeri Ba. Selamat tinggal, Luo Ping. Setelah meninggalkan istana negeri gajah, Luo Ping menggunakan teknik gerakannya dan bergegas ke perbatasan, bersiap untuk kembali ke negeri Feng Yuan. Ia memenuhi janjinya kepada Black Widow dan menguburkan jenazahnya bersama suaminya yang telah meninggal bertahun-tahun. Ini bisa dianggap sebagai penyelesaian dendam di antara mereka. Namun, Luo Ping tidak mengikuti kata-kata terakhir Black Widow untuk membersihkan kerangka wanita yang telah mencuri suaminya. Sebaliknya, dia menguburkan mereka bersama-sama. Lagi pula, orang itu sudah meninggal. Tidak ada gunanya melakukan itu. Sedangkan untuk Manik Bulat, menurut Black Widow sebelum meninggal, merupakan barang leluhur di keluarga suaminya. Itu telah diwariskan selama beberapa generasi. Namun ketika sampai pada generasi suaminya, mungkin itu karma, setelah suaminya selingkuh, keduanya meninggal secara mengenaskan. Karena tidak mempunyai anak, Manik tersebut dikuburkan bersama jenazah suaminya. Pada hari penguburan, janda hitam juga ikut pergi. Dia awalnya ingin memotong kedua tubuh itu menjadi beberapa bagian. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa melakukannya. Belakangan, seiring kekuatannya terus meningkat, wawasannya meluas. Black Widow semakin merasa bahwa mutiara pusaka keluarga suaminya bukanlah barang biasa. Oleh karena itu, kali ini ia berencana memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil mutiaranya dan mempelajarinya dengan baik setelah mengikuti kompetisi nasional. Tanpa diduga, hidupnya berakhir sebelum waktunya. Oleh karena itu, sebelum dia meninggal, janda hitam memberitahu Luoping tentang Manik itu. Bisa dikatakan dia ingin meminjam tangan Luoping untuk mengungkap rahasia Manik tersebut. Ada juga serangkaian teknik rahasia yang Luoping tidak punya waktu untuk melihatnya dengan cermat. Menurut Black Widow, gerakannya yang menyebabkan serangan lawan menyimpang dipelajari dari rangkaian teknik rahasia ini. Hanya dengan belajar sedikit, Black Widow sudah tak tertandingi di dunia yang sama. Dapat dilihat bahwa rangkaian teknik rahasia ini memang sangat canggih. Menerima dua harta karun yang luar biasa tanpa alasan, Luoping masih merasa malu. Oleh karena itu, setelah kompetisi nasional berakhir, dia secara pribadi pergi ke negeri siang untuk menguburkan jenazah janda hitam. Pada hari itu, Teng San, Nafel, menjadi lumpuh dan menjadi gila. Tujuh ahli yayasan pendirian yang tersisa berada di ambang kematian. Putri Bulan tahu bahwa situasinya tidak ada harapan dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ia langsung memerintahkan bawahannya untuk membalikkan kapal perang elang dan meninggalkan kompetisi nasional. Anak muda, tunggu saja murka kaisar naga langit. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa kamu lawan. Jaga dirimu. Kata-kata terakhir Putri Bulan merupakan peringatan sekaligus pengingat. Luo Ping tidak mengerti apa maksudnya, tapi dia juga tahu bahwa dia harus membuat beberapa persiapan jika kaisar Tianlong datang kapan saja. Pada saat ini, Luo Ping tidak akan pernah bermimpi bahwa ada sepasang mata yang mengamati pertarungannya di lapangan dengan cermat. Kemunculannya sangat membekas di benak orang yang melihatnya, sehingga terjadilah hal-hal yang tak terkatakan di kemudian hari. Perjalanan ke negeri siang telah menundanya selama dua bulan. Sekarang, Luo Ping tidak sabar untuk kembali ke rumah. Berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatannya masih menjadi prioritas utamanya. Belum lagi menghadapi kedatangan kaisar Tianlong, meskipun itu untuk melindungi dirinya sendiri, keluarga dan teman-temannya, dia harus berkultivasi dengan rajin. Setelah pertempuran ini, Luo Ping sangat menyadari pentingnya kekuatan. Pengumpul Ki, pemurnian Ki, pendirian Yayasan, tiga tahap pertama budidaya di domain budidaya masing-masing berhubungan dengan tiga alam siantian. Dia sekarang berada di ranah siantian full circle, yang setara dengan tahap Yayasan Pendirian. Dia bisa dianggap telah melangkah ke ambang domain budidaya. Namun, itu hanya ambang batasnya. Luo Ping sudah tahu banyak tentang bahaya dari domain budidaya. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika seseorang memasuki domain budidaya, ada 90 persen peluang untuk bertahan hidup. Meskipun ada keberadaan tuan orang tua itu, dia tidak bisa sepenuhnya bersembunyi di belakangnya. Selain itu, tingkat budidaya master orang tua itu hanya sedikit lebih tinggi di domain budidaya. Semuanya masih bergantung pada usaha sendiri. meningkatkan kekuatan seseorang, bahkan jika seseorang menghadapi bahaya, akan meningkatkan peluang seseorang untuk bertahan hidup. Faktanya, alasan Luo Ping berhasil lolos ke kompetisi nasional dengan lancar adalah karena dia hanya selangkah lagi dari tahap pendirian Yayasan. Selain itu, setelah pertarungan, kekuatan tubuhnya hampir habis. Dengan dukungan pil pemulihan roh, dia mampu menerobos dan membangun kembali. Apalagi dalam pertarungan ini, Luo Ping juga mendapatkan banyak sekali keuntungan. Selain metode budidaya Black Widow dan Manik Misterius, dia juga memperoleh sepuluh cincin penyimpanan. Salah satunya milik Teng San, dan sembilan lainnya milik sembilan ahli Yayasan Pendirian. Kecuali seseorang yang dihancurkan sepenuhnya oleh kera kekerasan tak terkalahkannya, yang pertama dia bunuh, dan orang yang dibunuh oleh Chang San semuanya dikumpulkan olehnya nanti. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini sangat kaya. Meskipun cincin penyimpanan mereka berada pada tingkat paling rendah, agak tidak biasa jika masing-masing dari mereka memilikinya. Terlebih lagi, penyimpanan di dalam cincin penyimpanan itu tidak biasa. Masing-masing berisi jimat, ramuan, senjata, metode budidaya, dan sebagainya. Ada juga sejumlah kecil batu persegi. Setelah mendapatkan begitu banyak kekayaan tak terduga, Luoping tersenyum lebar. Dia sudah memikirkan apakah dia bisa merampok negara Naga Langit dan negara Hong Feng. Pada saat yang sama, dia dapat melihat mengapa kedua negara memiliki begitu banyak cincin penyimpanan yang hanya dapat dimurnikan oleh para penggarap, serta senjata ajaib dan jimat yang hanya dapat dimiliki oleh para penggarap. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Belum lagi butuh waktu lama untuk pergi ke wilayah tengah, fakta bahwa dia telah melumpuhkan putra mahkota negara Naga Langit berarti dia mungkin akan dibunuh sebelum dia bisa merampok orang lain. Selain itu, Embryo Roh secara tak terduga menyerap jiwa naga dari Naga Azure. Butuh waktu sebulan penuh untuk sepenuhnya mengubahnya menjadi pengertian spiritualnya sendiri. Ini karena jiwa naga ini sudah sangat kurus dan lemah. Jika tidak, dengan kekuatan ras naga, Embryo Roh Luoping tidak akan mampu menyerapnya sama sekali. Entah itu akan dimakan oleh naga atau meledak. Setelah menyerap dan menyempurnakan jiwa naga, perasaan spiritual Luoping menjadi beberapa kali lebih kuat. Jangkauan kesadaran spiritualnya telah mencapai ribuan meter. Tidak ada yang bisa lolos dari deteksinya. Menggunakan teknik gerakan tubuhnya, Luoping melesat pergi seperti kilat. Segera, dia meninggalkan perbatasan negara siang dan memasuki sebuah negara kecil. Karena bangsa Feng Yuan dan bangsa siang tidak berbagi perbatasan, ia harus melewati beberapa negara kecil. Peristiwa yang terjadi di kompetisi nasional dua bulan lalu telah menyebar luas. Meski sudah dua bulan berlalu, masih banyak orang yang membicarakannya. Tentu saja, sosok mitos kembali menjadi fokus perbincangan masyarakat. Mereka telah mendengar perbuatan pemuda ini berkali-kali. Singkatnya, pemuda ini telah tertanam dalam di hati setiap orang. Kali ini, pemuda itu membalikkan keadaan sekali lagi. Dia mengalahkan musuh kuat yang berani menyerang utara dan meraih kemenangan ajaib. 184. Saya berkata, menurut Anda mengapa Markis dari Kabupaten Nandan mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan posisi Markis kepada putra sulungnya? Ayo, kakak ketiga, kapan kamu mulai peduli dengan hal-hal ini? Apa hubungannya dengan kita apakah dia lolos atau tidak? Saya hanya ingin tahu, Markis dari Kabupaten Nandan baru menjadi Raja Beladiri selama sekitar satu tahun. Dia seharusnya berada di puncak kesuksesannya. Mengapa dia tiba-tiba mundur? Baiklah, kakak ketiga, menurutku kamu memiliki potensi untuk bergabung dengan sebuah sekte. Sekte apa? Pria bernama kakak ketiga bertanya dengan ekspresi bersemangat. Dia benar-benar tidak tahu sekte apa yang menginginkannya, mengingat dia belum menjadi Raja Beladiri di usia empat puluhan. Kakak keempat tersenyum licik dan menjawab, Aliansi Paparasi. Saya pikir kakak ketiga pasti bisa bergabung dengan Aliansi Paparasi. Di sana, Anda pasti akan bersinar dan pamer. Oh, tidak, pamerkan keahlian Anda. Ketika pria bernama kakak ketiga mendengar ini, dia langsung mengerti apa maksud pihak lain. Matanya tidak bisa membantu tetapi bersinar dan dia mulai berfantasi. Tepat pada saat ini, pandangan kedua pria itu kabur dan seorang pemuda tampan muncul di hadapan mereka. Wajah pemuda itu muram dan dia terlihat sangat tidak ramah. Ceritakan lagi apa yang baru saja kamu diskusikan. Kamu harus sangat berhati-hati. Pemuda itu mengucapkan kata demi kata. Nada suaranya sangat pantang menyerah dan ada daya tarik yang tak tertahankan di dalamnya. Anehnya, kedua pria itu tidak merasa tidak puas dan menjawab dengan sangat kooperatif. Seperti ini, dua bulan lalu, tidak lama setelah keluarga para ahli yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional kembali. Markis dari Kabupaten Nandan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia berencana untuk mundur dari jabatannya dan membiarkan putra sulungnya mengambil alih. Dia juga mengirimkan undangan ke Markuise dari tiga kabupaten lainnya untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Hati Luoping berantakan saat dia menggunakan teknik gerakannya untuk melakukan perjalanan melalui jalan raya. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini dan dia ingin segera pulang ke rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebagai pejabat lokal tingkat ketiga, pengangkatan dan pemberhentian seorang Markis tidak perlu dilaporkan kepada raja. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada gubernur provinsi untuk mengaturnya. Secara umum, seorang Markis yang tidak melakukan kesalahan apapun bisa jadi adalah keturunan. Posisi Markis yang turun-temurun hanya bisa diwarisi ketika kekuatan penerusnya mencapai level martial lord. Terlebih lagi, Markis sebelumnya harus mundur atas kemauannya sendiri. Belum lagi Luo Haoyu baru saja menjadi raja bela diri dan berada di puncak hidupnya. Bagaimana dia bisa melepaskan posisi Markuisnya sekarang? Bahkan jika dia benar-benar berniat untuk mundur, dengan kekuatan Luo Minglei sebagai jenderal besar, akan sulit baginya untuk mewarisi posisi Markis. Oleh karena itu, Luo Ping merasa masalah ini sangat aneh. Meskipun dia tidak mengerti mengapa keadaan menjadi seperti ini, dia sangat merasakan bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di Yamen Daerah, sedemikian rupa sehingga kakeknya tidak punya pilihan selain mundur dari jabatan Markis. Tapi siapa atau apa yang mungkin mempengaruhi kakeknya, yang kini menjadi Marsial King? Inilah yang ingin diketahui Luo Ping. Teknik tubuh asap mengambang tingkat ke-6 memungkinkan kecepatan Luo Ping mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Segera, dia memasuki Kabupaten Nandan. Di dalam kota prefektur, semua orang membicarakan tentang pengunduran diri Markis prefektur. Setiap orang mempunyai pandangan berbeda mengenai masalah ini. Beberapa orang percaya bahwa Markis prefektur sedang bersiap untuk mengasingkan diri untuk mengembangkan keterampilan surgawinya. Itu sebabnya dia mengundurkan diri. Beberapa orang percaya bahwa Markis prefektur sudah gila dalam budidayanya dan tidak punya banyak waktu lagi. Karena itulah dia terburu-buru mengadakan upacara pengunduran diri. Semakin banyak orang yang percaya bahwa Markis prefektur telah ditangkap oleh putra sulungnya dan tidak punya pilihan selain dengan enggan menyerahkan posisinya. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, pengunduran diri Markis prefektur telah menjadi fakta yang pasti. Sekarang, Markis prefektur dari tiga kabupaten lainnya telah tiba di Kabupaten Nandan dan sedang mendiskusikan upacara tersebut dengan Markis prefektur. Beberapa tentara membentuk tim patroli dan menutupi jalan-jalan dan gang-gang kota prefektur. Mereka mulai menjaga ketertiban dan mempersiapkan upacara yang akan datang. Rakyat jelata hanya bisa mendiskusikan masalah ini secara diam-diam. Begitu mereka ditemukan oleh tentara, mereka akan ditangkap tanpa ampun. Seluruh kota prefektur di Kabupaten Nandan bisa dikatakan berada dalam keadaan panik. Dalam waktu singkat, ratusan orang telah ditangkap. Dikatakan bahwa mereka semua dikurung di penjara Yemen daerah dan nasib mereka tidak diketahui. Berperilakulah baik, jika ada yang berani membicarakannya dengan santai, berhati-hatilah dengan nasibmu. Seorang kapten tentara berjalan di jalanan bersama tim patrolinya dan mengancam dengan arogan. Rakyat jelata di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka segera menjauh untuk menghindari kesalahan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa beberapa orang hanya berkumpul untuk mengobrol dan tidak membicarakan tentang Markis prefektur. Mereka pun ditangkap dan tidak berani berkumpul. Oh, bukankah ini Jenderal Wu Feng? Tidak, tidak, dia hanya seorang kapten seperti saya. Saya bertanya, Kapten Wu, mengapa Anda tidak berpatroli? Mengapa kamu duduk di sini minum untuk menenggelamkan kesedihanmu? Kapten arogan itu berjalan ke depan sebuah kedai minuman dan berkata dengan nada mengejek. Di seberangnya, seorang pria parubaya mengenakan pakaian bela diri sedang minum sendirian. Mendengar perkataan sang kapten, pria parubaya itu hanya mengangkat matanya sedikit dan tidak menjawab. Hal ini membuat sang kapten sangat tidak senang dan dia menendang meja. Mejanya pecah dan anggurnya tumpah ke lantai. Untungnya, pria parubaya itu bereaksi cepat dan menghindar. Dia tidak disiram anggur. Oh, kamu terluka parah dan kekuatanmu menurun. Kamu masih bisa bereaksi begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Jenderal saat itu. Tapi sekarang, cek, cek, cek. Kapten menggelengkan kepalanya dan berpura-pura bersimpati. Dia kemudian melanjutkan, sekarang kamu bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Siapa yang menyuruhmu begitu berani dan berani menghentikan Markis Prefektur untuk mundur. Markis Prefektur sudah bermurah hati karena tidak membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu untuk tidak mengetahui apa yang baik bagi kalian dan bermalas-malasan di sini. Kalian semua, beri dia pelajaran yang baik. Kapten menoleh ke sekelompok tentara di belakangnya dan berkata, Wu Feng saat ini bukan lagi mantan Tuan Jenderal. Kekuatannya juga mengalami kemunduran dari Jenderal besar menjadi master bela diri. Selain itu, dia terluka parah dan bukan tandingannya. Para prajurit di belakang mendengar perintah tersebut dan maju satu demi satu. Tanpa penjelasan apapun, mereka langsung menyerang. Meskipun reaksi Wu Feng cukup lincah, di hadapan lusinan prajurit tertinggi puncak, luka di tubuhnya dengan cepat memburuk dan dia terjatuh ke tanah. Saat para prajurit ini hendak mengerumuninya, terdengar suara sesuatu menerobos udara. Lalu, terdengar suara, Bang, yang berasal dari tubuh belasan tentara tersebut. Tiba-tiba, belasan tentara itu berhenti bergerak dan membeku di tempat. Mereka menyaksikan sesosok tubuh muncul di depan mereka. Jendral, Jendral, Jendral Luo, mengapa kamu ada di sini? Kapan kamu kembali? Orang yang datang adalah Luo Ping. Dia awalnya berencana untuk kembali langsung ke Yamen daerah, tapi dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Dia telah dengan jelas mendengar percakapan antara Kapten dan Wu Feng, jadi dia berubah pikiran dan bertindak. Apa? Tidak bisakah aku datang ke sini? Luo Ping mengangkat tangannya dan menggunakan gaya tarik untuk membantu Wu Feng berdiri. Dia memandang Kapten dengan senyum dingin dan bertanya. Bawahan ini tidak bermaksud begitu. Bawahan ini hanya tidak perlu berkata apa-apa lagi. Anda boleh pergi. Jangan ganggu obrolan saya dengan Jendral Wu. Sebelum Kapten selesai berbicara, dia tanpa ampun diinterupsi oleh Luo Ping. Dia menarik Wu Feng ke meja lain dan menuangkan anggur. Jendral Luo, biarkan aku yang melakukannya. Wu Feng buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil toples anggur, tapi Luo Ping melambaikan tangannya dan terus menuangkan anggur. Dentang, toples anggur menghantam meja dengan suara yang tajam. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin aku mengirimu pergi? Tidak, tidak, tidak. Jendral Luo, kamu salah paham. Bawahan ini hanya ingin memberitahumu bahwa Wu Feng bukan lagi seorang jendral. Bagaimana dengan mereka? Kapten menunjuk ke selusin tentara di sana. Maksudnya jelas. Melihat ini, Luo Ping menjentikan jarinya dan aliran Qi keluar dan mengenai mereka. Selusin tentara merespons dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Meskipun pergerakan mereka dibatasi, selusin tentara mendengarnya dengan jelas. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka adalah Jendral Luo. Mereka buru-buru meminta maaf dan pergi bersama Kapten. Jendral Wu, apa yang sebenarnya terjadi di daerah Yamen? Kenapa kamu tidak menceritakan semuanya padaku? Setelah semua orang pergi, Luo Ping langsung bertanya pada Wu Feng. Dia ingin memahami situasi di Yamen daerah darinya terlebih dahulu sebelum membuat rencana apapun. Tuan pertama, dia. Dia menangkap semua Tuan dan Nyonya, serta Tuan Muda dan Nona Muda. Dia mengancam Markis untuk turun tahta dan membiarkan dia mengambil alih. Markis tidak punya pilihan selain setuju untuk menjamin keamanan dari para master. Apa? Apakah ini benar? Kamu tidak berbohong? Luo Ping tidak percaya pamannya, Luo Ming Lei, akan melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, kekuatan pamannya tidak cukup untuk menghadapi ayahnya. Bagaimana dia bisa menangkapnya? Jendral, bawahan ini telah mengikuti Markis selama lebih dari 20 tahun. Saya selalu setia. Bagaimana saya bisa berbohong? Kali ini, juga karena bawahannya tidak mau mendengarkan perintah Tuan pertama. Markis sengaja melukaiku untuk menyelamatkan hidupku. Baru pada saat itulah saya menghindari kematian. Namun, saudara-saudara lainnya tidak seberuntung itu. Mereka semua dibunuh oleh Tuan pertama. Semakin banyak Wu Feng berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Dia membanting tinjunya ke atas meja dan menumpahkan anggur ke dalam mangkuk di atas meja. Tetapi, bagaimana Tuan pertama bisa menangkap ayah dan paman kenam saya dengan kekuatannya? Ini tidak masuk akal. Apakah ada yang salah? Jendral, Anda memang cerdas. Perubahan terbesar adalah kekuatan Tuan pertama tiba-tiba meningkat pesat. Bahkan si Markis bukanlah tandingannya. Itu sebabnya dia tidak bisa menyelamatkan semua orang dan hanya bisa berkompromi. Apa? Bahkan kakek pun bukan tandingannya. Bagaimana mungkin? Kulit Luo Ping berubah sangat jelek. Hal ini terlalu aneh dan dia sulit mencernanya. Kakeknya sudah menjadi Martial King, namun pamannya belum menjadi Martial Lord. Ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Tidak mungkin untuk menjembataninya. Saat ini, bahkan kakeknya pun tidak dapat mengalahkan pamannya. Bagaimana dia bisa menerima hal itu? Dia langsung berpikir pasti ada cerita tersembunyi. Mungkin ada rahasia yang tidak diketahui orang lain. Jenderal Wu, ceritakan semua yang Anda ketahui secara detail. Jangan lewatkan detail apapun. Waktu sangat mendesak, Luo Ping hanya dapat dengan cepat memahami situasinya sebelum membuat rencana apapun. Lagi pula, setelah rombongan tentara itu kembali, mereka pasti akan melaporkan kepulangannya kepada pamannya. Masalah ini dimulai dari hari kedua setelah guru kedua dan yang lainnya kembali dari kompetisi nasional. Pada hari itu, guru kedua mengumpulkan kami semua para jenderal dan mengumumkan hal yang mengembirakan karena Anda mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi nasional. Lalu, yang pertama tuan tiba-tiba muncul dan menyerang tanpa penjelasan apapun. Luo Ping diam-diam mendengarkan penjelasan Wu Feng. Semakin banyak dia mendengar, semakin dia terkejut. Semakin banyak dia mendengar, semakin dia merasa ada yang aneh. Luo Ming Lei telah mengalahkan lusinan jenderal, termasuk Luo Ming Suang dan Luo Ming Zen, sendirian. Pada akhirnya, dia bahkan mengalahkan mereka semua dan mengurung mereka. Setelah itu, ibu Luo Ping, bibinya, Luo Yun Tian, dan yang lainnya semuanya dikurung oleh Luo Ming Lei. Tujuan mereka adalah memaksa Markis untuk memberikan gelar kepadanya. Sungguh tidak terbayangkan. Namun, yang lebih tidak terbayangkan adalah ketika Luo Hao Yu keluar dari ruang budidaya dan mengetahui situasinya, dia berencana untuk menangkap anak tidak berbakti itu dan menyuruhnya melepaskan mereka. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia bukan tandingannya. 185. Luo Hao Yu menyadari bahwa bukan saja dia bukan tandingan putranya yang tidak berbakti, dia bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah pun darinya. Jika bukan karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Karena tidak ada pilihan lain, untuk menjamin keselamatan Luo Ming Suang dan yang lainnya, Luo Hao Yu setuju untuk meneruskan posisi tersebut. Dia juga mengirimkan undangan ke Markuise dari tiga kabupaten lainnya untuk menghadiri upacara tersebut. Sedangkan untuk para jenderal dan perwira, Luo Ming Lei menggunakan kebaikan dan kekuatan untuk segera menaklukkan mereka. Hanya beberapa orang setia seperti Wu Feng yang tidak mau menyerah dan semuanya terbunuh. Meskipun Luo Hao Yu ingin menyelamatkan mereka, Luo Ming Lei tidak mendengarkannya sama sekali. Pada akhirnya, Luo Hao Yu hanya bisa menggunakan metode ini. Dia melukai Wu Feng dan yang lainnya dan memaksa mereka mendengarkan perintah Luo Ming Lei untuk melindungi hidup mereka. Wu Feng dan tiga orang lainnya semuanya adalah orang-orang pemberani dan licik. Setelah memikirkannya, mereka menyadari niat baik Sang Markis. Jadi, mereka tidak lagi impulsif seperti dulu. Sebaliknya, mereka menenangkan diri dan memikirkan cara menghadapinya. Saat mereka tidak tahu apa-apa dan sedang minum untuk menenggelamkan kesedihan mereka, mereka bertemu dengan Sang Kapten. Karena Kapten adalah salah satu orang pertama yang menyatakan kesetiaan mereka kepada Luo Ming Lei, Wu Feng sangat tidak menyukai mereka. Demikian pula, Sang Kapten juga tidak menyukai Wu Feng. Jadi, konflik tidak bisa dihindari. Itu sebabnya Luo Ping muncul untuk menyelamatkannya. Setengah jam kemudian, Luo Ping dan Wu Feng berjalan dengan angkuh ke pintu masuk kantor daerah. Wu Feng, yang awalnya terluka parah dan kekuatannya berkurang menjadi seorang master bela diri, kini telah pulih sepenuhnya. Dia tidak hanya memulihkan kekuatannya, dia bahkan mendapat terobosan di wilayahnya. Saat ini, dia telah mencapai puncak jenderal besar dan hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang martial lord. Mengikuti di belakang Luo Ping, hati Wu Feng dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Melihat sosok di hadapannya, selain rasa syukur, kekaguman, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, ia juga merasakannya. Wu Feng tidak tahu kenapa, tapi berdiri di samping Luo Ping, dia memiliki perasaan ingin menaklukkan segalanya. Darahnya mendidih. Meskipun dia telah melihat kekuatan Luo Minglei sebelumnya, dia tidak merasa khawatir sedikitpun. Orang di depannya telah menciptakan terlalu banyak legenda. Selama dia ada di sini, tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Selama dia mengikutinya, tidak ada yang salah. Berhenti. Markis telah memerintahkan agar Jenderal Luo tidak diizinkan memasuki kantor daerah. Mereka yang membiarkannya lewat akan dipenggal tanpa ampun. Saat dia merasakan perubahan setelah kemajuannya, dia tiba-tiba mendengar para penjaga berteriak untuk menghentikan mereka. Segera, dia mengambil langkah besar mengelilingi Luo Ping, dan menunjuk ke hidung para penjaga dan mulai memarahi mereka. Perhatikan baik-baik, ini Jenderal Pelindung Nasional. Apakah kamu berani tidak membiarkan dia lewat? Jenderal Luo, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Komandan Markis baru saja memberikan perintah bahwa jika ada yang berani membiarkanmu masuk, mereka akan membunuh semua istri dan anak-anak prajurit yang menjaga kota. Kami tidak punya pilihan. Yang lainnya, dia miliknya, dia untuk satu. Apakah kamu berbicara tentang Luo Minglei? Saya tidak menyangka dia menyebut dirinya Markis bahkan sebelum upacara pelantikan. Dia itu dia, benar, dia tidak akan es. Lu Tos. Setelah mendapatkan jawabannya, Luo Ping tidak berdebat dengan para penjaga, dia juga tidak memaksa masuk. Dia tahu Luo Minglei ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Jika dia bersikeras memasuki kantor daerah, dia pasti akan menyakiti para prajurit ini, memancing kemarahan mereka, dan menyebabkan kantor daerah kehilangan semangat. Jika dia ingin melindungi para prajurit ini, dia tidak bisa dengan berani memasuki kantor daerah. Jika dia menyelinap masuk, dia harus menanggung akibatnya. Sepertinya dia menungguku dalam penyergapan. sesuai keinginanmu. Luo Ping tersenyum tipis. Dia tidak bisa memikirkan langkah rahasia apapun yang telah ditunggu pamannya. Kalaupun ada, itu tidak akan menjadi masalah baginya dengan kekuatannya saat ini. Ayo pergi. Karena kita tidak bisa melakukannya secara terbuka, ayo lakukan secara diam-diam. Secara rahasia, oh saya mengerti. Menyelinap diam-diam. Wu Feng awalnya bingung ketika mendengar kata-kata Luo Ping. Lalu, dia tiba-tiba mengerti. Dia mengikuti Luo Ping ke sudut gerbang kantor daerah. Ayo pergi. Wu Feng merasakan bahunya dicengkram oleh tangan Luo Ping. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah berada di udara. Dalam sekejap mata, mereka telah memasuki halaman kantor daerah. Saat ini, kantor daerah sangat sepi. Tepatnya, suasananya sangat sunyi. Bahkan tidak ada sedikitpun suara. Luo Ping dan Wu Feng dapat dengan jelas mendengar detak jantung mereka sendiri. Buk-buk, buk-buk, buk-buk. Ayo masuk ke dalam dan melihat. Luo Ping merasa suasana di kantor daerah sangat aneh. Karena upacara pengunduran diri akan segera diadakan, seharusnya sangat meriah. Mengapa tidak ada sedikitpun suara? Setelah mengingatkan Wu Feng, Luo Ping bersiap untuk masuk. Setelah mengambil dua langkah, dia buru-buru berbalik. Matanya dipenuhi keheranan. Pupil matanya membesar saat dia mencari bola balik. Dia bahkan melepaskan indera spiritualnya untuk mencari di seluruh halaman. Namun, dia tidak dapat menemukan Wu Feng. Dia menghilang tanpa jejak. Terlebih lagi, dia tidak dapat menemukan jejak orang lain. Halaman seluruh kantor daerah seperti kota kosong. Tidak ada orang lain selain dia. Itu tidak benar. Kenapa tidak ada orang di sini? Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia merasa itu aneh, Luo Ping terus berjalan masuk. Bahkan jika itu adalah sarang naga atau sarang harimau, dia tidak akan mundur. Dia hanya ingin menyelamatkan orang tuanya dan Luo Yuntian. Di saat yang sama, dia juga ingin memahami keseluruhan cerita. Ping, Er, kamu kembali. Itu hebat. Cepat datang. Ikutlah denganku ke ruang pertemuan. Kakekmu bermaksud mengumumkan pengunduran dirinya dan menyerahkan posisi Markis kepada ayahmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu menghentikan Luo Ping saat dia berjalan melewati halaman depan. Suara itu begitu familiar dan intim. Siapa lagi selain ibunya? Ibu-ibu. Kemunculan senrong begitu tiba-tiba sehingga Luo Ping tidak menyadarinya sama sekali. Dia sedikit curiga. Itu tidak benar. Ibu, mengapa ibu ada di sini? Bukankah ibu ditangkap oleh paman? Juga, kamu mengatakan bahwa kakek menyerahkan posisi Markis kepada ayah. Bukankah itu paman? Luo Ping langsung merasakan ada yang tidak beres. Samar-samar dia merasakan sepasang mata sedang menatapnya. Namun, semua yang ada di depannya tampak tidak nyata. Anak bodoh, omong kosong apa yang kamu katakan. Mengapa pamanmu menangkapku? Juga, Markis berikutnya adalah ayahmu, bukan pamanmu. Ayo, kita pergi ke ruang pertemuan. Senrong berjalan mendekat saat dia berbicara. Dia meraih tangan Luo Ping menuju ruang pertemuan. Merasakan hangatnya tangan ibunya dan keakraban aura ibunya, Luo Ping benar-benar tidak tahu apakah ibunya mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Di ruang pertemuan, Luo Haoyu duduk di kursi utama seperti biasa. Anggota keluarga Luo duduk di bawahnya. Ketika Luo Ping dan Senrong muncul, semua orang melihat mereka. Ekspresi Luo Ping tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke wajah semua orang. Dia mengikuti ibunya ke tempat duduk mereka dan duduk. Selanjutnya, Luo Haoyu pertama kali memuji penampilan Luo Ping di kompetisi nasional dan menyuruh generasi ketiga untuk belajar darinya. Kemudian, dia berbicara tentang masalah penyerahan posisi Markis. Seperti yang dikatakan Senrong, Luo Haoyu berencana menyerahkan posisi Markis kepada Luo Ming Suang. Upacara akan diadakan dalam tiga hari. Pada saat ini, wajah Luo Ming Suang, yang awalnya dipenuhi kegembiraan, tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya seperti bintang jatuh di langit malam. Mereka melesat melintasi langit malam dan masuk ke dalam pikiran semua orang. Hahaha, aku sudah lama menunggu hari ini. Aku sudah menunggu lama sekali. Karena kamu sudah mengumumkan penerusnya, tidak perlu duduk di sana lagi. Turun. Bayangan telapak tangan terbang keluar dari telapak tangannya dan mengenai Luo Haoyu, yang duduk di kursi utama. Yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terluka parah dan memuntahkan darah. Perubahan mendadak tersebut menyebabkan kekacauan di ruang rapat. Tidak ada yang menyangka Luo Ming Suang, yang telah mendapatkan posisi Markis, tiba-tiba menjadi gila dan menyerang ayahnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Ketika Luo Ming Lei dan Luo Ming Zen melihat ini, mereka segera mengambil tindakan. Mereka bersiap untuk menangkap Luo Ming Suang dari kedua sisi. Namun, Luo Ming Suang melambaikan telapak tangannya dua kali dan melukai mereka. Di seluruh ruang pertemuan, selain Luo Ping, tidak ada seorang pun yang menandinginya. Luo Ming Suang berjalan ke kursi guru tanpa ragu-ragu. Dia melemparkan Luo Haoyu dari kursinya dan duduk di atasnya sendiri. Ping Er, cepat tangkap ayahmu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengikuti kata-kata Luo Haoyu, tatapan semua orang di aula tertuju pada Luo Ping sekali lagi. Semua orang berjuang untuk menjadi orang pertama yang meminta Luo Ping mengambil tindakan, tidak terkecuali ibunya. Sejak dia memasuki ruang pertemuan, Luo Ping memperhatikan dengan dingin. Dia sepertinya tidak peduli dengan semua yang ada di ruangan itu. Entah itu pidato Luo Haoyu atau kegilaan Luo Ming Suang, Luo Ping acuh-ta'acuh dari awal sampai akhir. Pada saat ini, melihat ekspresi bersemangat semua orang, Luo Ping hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia perlahan-lahan melihat ke dalam kehampaan. Sepasang mata yang dalam dan cerah tiba-tiba memancarkan dua berkas cahaya yang sepertinya memiliki substansi. Seolah-olah dia telah melihat melalui kehampaan yang jauh dan mencapai cakrawala tanpa batas. Saat cahaya di mata Luo Ping menyala, sosok di depan tirai kabut merah darah tiba-tiba mundur dua langkah. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Di belakang orang ini, di beberapa sel, mata yang tak terhitung jumlahnya juga mengamati dengan cermat kabut merah darah di udara. Pasalnya, di dalam kabut tersebut terdapat sosok yang mempengaruhi emosi batin mereka. Beberapa trik. Aku tidak berharap kamu bisa melihat ilusi keinginan iblis milikku. Tapi lalu bagaimana jika kamu bisa melihatnya? Aku tidak percaya kamu bisa mematahkannya. Kecuali jika Anda ingin membunuh semua orang di sini, tetapi bisakah Anda melakukannya? Ahahaha. Tawa menyeramkan terdengar. Seluruh sel dipenuhi tawa orang ini. Kedengarannya sangat memekakkan telinga. Namun, tidak ada yang peduli karena perkataannya sudah membuat mood semua orang tenggelam ke dasar. Tahu bahwa dengan kepribadian Luoping, bahkan jika dia tahu dia berada dalam ilusi, dia tidak akan membunuh semua orang yang hadir. Bagaimanapun, mereka adalah keluarganya. Namun, jika dia tidak membunuh mereka, bagaimana dia bisa meninggalkan ilusi itu? Baru saja, orang itu telah membual kepada mereka bahwa sekali seseorang jatuh ke dalam ilusi setan hati dan tidak dapat keluar, mereka akan tetap di sana selamanya, menanggung siksaan keheningan dan kehampaan selama-lamanya. Itu semacam siksaan mental, tidak bisa merasakan suara, tidak bisa merasakan kenyataan. Itu adalah ruang yang benar-benar kosong. Tak satupun dari orang-orang yang terjebak dalam ilusi ini dapat bertahan sampai mereka mati secara alami. Mereka semua tidak tahan dengan keheningan dan situasi yang menakutkan dan memilih untuk bunuh diri. Bahkan ada beberapa orang yang bahkan tidak sempat melakukan bunuh diri. Mereka sudah menjadi keterbelakangan mental dan idiot. 186. Menilai dari gagasan orang ini untuk menggunakan kekosongan keinginan iblis, dia pasti sangat membenci Luoping. Dia hanya tidak tahu apakah Luoping bisa selamat dari bencana ini dengan aman. Di aula pertemuan Yamen Kabupaten, Luoping mengalihkan pandangannya dari kehampaan. Tatapannya menyapu wajah semua orang di aula. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tampak seperti sumur kuno tanpa riak apapun. Akhirnya, pandangan Luoping tertuju pada Luoming Suang, yang sedang duduk di kursi utama. Tiba-tiba, dia tertawa. Seolah-olah es yang tidak mencair selama 10.000 tahun akhirnya melihat hangatnya sinar matahari dan mulai mencair. Ayah, bukankah menurutmu ini sangat bodoh? Karena kakek telah menyerahkan posisi markis kepadamu, mengapa kamu melakukan tindakan yang tidak bijaksana dan gila? Bodoh. Gila. Hahaha. Mendengar pertanyaan Luoping, Luoming Suang jelas tidak menyadari hal ini dan tertawa terbahak-bahak. Ping, er, ping, er, jika bukan karena keberadaanmu, berdasarkan status dan pencapaianmu saat ini, apakah menurutmu kakekmu akan menyerahkan posisi markis kepadaku? Sulit untuk mengatakannya. Biarpun sekarang sudah diserahkan kepadaku, dengan keberadaanmu, apakah menurutmu aku bisa duduk di posisi ini dengan tenang? Belum lagi saya harus menahan tatapan aneh orang lain, menanggung tudingan orang lain, dan mengatakan bahwa saya mengandalkan putra saya untuk mendapatkan posisi markis. Aku harus terus-menerus mewaspadaimu. Mungkin suatu hari nanti, Anda tiba-tiba memiliki dorongan hati dan ingin menggantikan saya. Oleh karena itu, bahkan jika kamu tidak kembali hari ini, aku akan mengunci mereka terlebih dahulu dan menunggu kamu kembali untuk berurusan denganmu. Sekarang setelah kamu kembali, aku dapat menangkap semuanya dalam satu gerakan. Luo Ming Suang berbicara seolah dia kerasukan. Tidak ada emosi sama sekali dalam suaranya, apalagi hubungan ayah-anak di antara mereka. Ayah, menurutmu apakah aku tidak berani membunuhmu? Suara dingin keluar dari mulut Luo Ping. Luo Ming Suang, yang duduk tinggi di kursi utama, tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa maksudnya. Dan kalian semua, walaupun kalian adalah wujud nyata dan tidak terkesan ilusi, namun jangan lupa bahwa semua anggota keluarga, terutama ibu dan anak, memiliki hubungan darah dan roh yang istimewa. Ibu dan anak adalah penghubung hati antara ibu dan anak. Tapi saat aku melihat ibu barusan, meski auranya masih familiar, aku tidak memiliki rasa memiliki di hatiku. Aku tidak punya keinginan untuk melompat ke pelukan ibu, jadi aku merasakan ada yang tidak beres. Sisanya, saya terus memikirkan kenapa bisa seperti ini. Untungnya, saya juga pernah mengalami ujian ilusi sebelumnya, jadi saya langsung memikirkan kemungkinan ini. Baru saja, ketika saya meningkatkan kekuatan indera spiritual saya hingga maksimal, saya merasakan sepasang mata mengintip ke arah saya, yang menegaskan penilaian saya. Jadi, tidak peduli siapa kamu, kamu harus mengakuinya secara terbuka. Krik kecilmu tidak akan membuatku bingung sama sekali. Luoping mengucapkan kalimat terakhir dalam kehampaan. Jelas sekali dia sedang berbicara dengan orang yang memberikan ilusi. Di depan kabut berwarna merah darah, sosok itu menatap kabut. Dia sama sekali tidak mengerti kata-kata Luoping. Apa hubungan antara garis keturunan dan jiwa? Ibu dan anak apa yang terhubung? Dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya tahu jika dia tidak bisa membunuh orang ini, dia akan menjadi penghalang besar. Nak, meskipun kamu tahu bahwa kamu berada dalam ilusi, terus kenapa? Orang di depan Anda, pemandangan di depan Anda, sepenuhnya berasal dari hati Anda. Itu adalah keberadaan nyata. Jika ingin mematahkan ilusi ini, tidak ada cara lain selain membunuh mereka. Tergantung kamu bisa atau tidak, hahaha. Suara rendah dan serak tiba-tiba terdengar di aulah ruang pertemuan. Suara itu datang dari segala arah, dan tidak ada jejak sama sekali. Mendengar ini, Luoping merasa sangat lega. Tampaknya semuanya sesuai dugaannya. Faktanya, dia sudah menebak identitas orang yang memberikan ilusi tersebut. Jika tidak ada kecelakaan, tidak diragukan lagi itu adalah pamannya. Adapun mengapa pihak lain memiliki kemampuan luar biasa untuk memberikan ilusi yang begitu cemerlang, Luoping tidak ingin memikirkannya untuk saat ini. Selama dia bertemu pihak lain, dia yakin kebenaran akan terungkap. Sekarang, hal terpenting adalah mematahkan ilusi ini. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin tidak menguntungkan baginya. Bukankah ilusi yang dibuat oleh Immortal King Siu juga sama? Namun, seperti yang dikatakan suara itu, semua yang ada di depannya adalah gambaran hatinya. Entah itu pemandangannya atau orang-orangnya, semuanya adalah keberadaan nyata. Mungkinkah hanya dengan membunuh mereka dia bisa mematahkan ilusinya? Namun jika demikian, apakah hal itu akan merugikan kakek? Orang tua, dan saudara laki-lakinya di dunia nyata. Dia tidak bisa menjaminnya, apalagi mencobanya. Luoping langsung membatalkan metode ini di dalam hatinya. Tampaknya pamannya sangat mengenalnya dan sudah meramalkan hal ini. Bagaimana itu? Tidak bisa melakukannya. Maka Anda hanya bisa berada dalam ilusi selamanya. Saya yakin Anda tidak memahami ilusi keinginan hati kosong, jadi saya akan menjelaskannya kepada Anda. Tidak perlu melakukan itu. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku akan menerobos ilusimu. Luoping langsung menyelapi hak lain. Setelah tenang, titik akupuntur Baihui di atas kepalanya menyala dan Embryoroh perlahan terbang keluar, terus berhenti di udara. Sejak menyerap kekuatan jiwa naga, Embryoroh menjadi lebih kental dan energi yang dipancarkannya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, saat ia meninggalkan titik akupuntur Baihui, di bawah kendali Luoping, ia melepaskan kekuatan kesadaran spiritual dan menutupi seluruh halaman depan Yamen daerah. Kekuatan kesadaran spiritual yang sangat besar bagaikan udara yang dapat memasuki setiap lubang. Setelah menutupi seluruh halaman depan, tarikan yang sangat besar merobek ruang di sekitarnya dan merusaknya. Seolah-olah pusaran air besar tiba-tiba muncul di tengah laut, menyedot seluruh air laut dari segala arah. Pusaran air itu adalah Luoping. Lebih tepatnya, itu adalah Embryoroh di atas kepala Luoping. Roh primordial keluar dari tubuh. Di depan kabut berwarna merah darah, sosok itu tiba-tiba berbicara, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Nada suaranya penuh ketakutan. Itu tidak benar, itu bukan roh primordial, itu hanya Embryoroh. Namun, bagaimana Embryorohnya bisa keluar dari tubuh? Ini sama sekali tidak masuk akal. Saya telah berkultivasi selama ribuan tahun dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Setelah dia mati dengan cermat, angka tersebut tampaknya telah kembali normal. Meskipun dia tidak lagi takut, dia tetap merasa itu sangat aneh. Berapa banyak metode mengejutkan yang dimiliki orang ini agar Embryorohnya bisa keluar dari tubuhnya pada tahap pendirian yayasan. Jika dia dibiarkan menjadi dewasa, seberapa kuatkah dia? Melihat tindakannya, dia sebenarnya ingin menarik ruang ilusi di sekitarnya ke dalam Embryorohnya. Dia sangat berani. Namun, dia meremehkan kekuatan ilusiku. Aku khawatir sebelum dia bisa menariknya, kesadaran spiritualnya akan habis. Eh, kekuatan macam apa ini? Sosok yang sangat percaya diri dengan ilusinya itu tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Matanya, yang tersembunyi di kegelapan, tiba-tiba bersinar terang saat dia menatap tajam ke gambar di atas kabut. Orang-orang di sel penjara di belakangnya, selain memperhatikan sosok di kabut, tidak memperhatikan orang yang bahkan lebih buruk daripada manusia atau binatang kepada dirinya sendiri. Luo Ping mengendalikan kekuatan kesadaran spiritualnya dan perlahan-lahan menarik ruang tertutup menuju Embryorohnya. Seperti yang dikatakan sosok itu, dia bermaksud menarik seluruh ilusi ke dalam Embryorohnya. Alasan mengapa dia memiliki ide yang begitu berani, selain merasakan kekuatan tarikan yang kuat dari Embryorohnya ketika dia mengembangkan teknik penguatan jiwa, terutama karena dia telah menyerap kekuatan jiwa naga. Ras Naga adalah makhluk dewa yang legendaris. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang sangat kuat, bahkan kekuatan mentalnya pun tiada duanya. Sulit untuk menemukan kecocokan untuk itu. Menurut pemahaman Luo Ping sebelumnya, dikatakan bahwa naga dewa dapat mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat untuk membuka domen luar angkasa yang disebut domen naga. Di dalam wilayah naga, siapapun, benda, atau pemandangan akan dikendalikan oleh naga ilahi. Itu adalah penguasa domen naga. Hanya dengan pemikiran kecil, itu bisa memusnahkan semua keberadaan di dalamnya. Dengan kata lain, wilayah naga adalah dunia naga ilahi. Begitu musuh masuk, mereka akan kehilangan kemampuan untuk melawan dan hanya bisa dengan patuh menunggu kematian. Karena rumor inilah Luo Ping mempunyai ide yang begitu berani. Meskipun jiwa naga yang dia serap tidak bisa lebih lemah lagi, itu masih pada level tertentu dan harus mampu menekan ilusi di depannya. Saat kekuatan tarik kesadaran spiritualnya berangsur-angsur menguat, kekuatan jiwa naga juga mulai meluap dari embryo roh. Di atas kekuatan asli dari kesadaran spiritualnya, kekuatan lain telah ditambahkan. Kekuatan inilah yang menyebabkan ekspresi sosok itu tiba-tiba menjadi serius. Meski dia tidak bisa melihat kekuatan macam apa itu, tekanan dan energi yang dipancarkannya saat muncul membuatnya tidak bisa tenang. Awalnya, sangat berat menggunakan kekuatan kesadaran spiritual untuk menarik ruang di sekitarnya. Ketika kekuatan jiwa naga ditambahkan, Luo Ping tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya rileks. Menjadi lebih mudah untuk mengendalikan embryo roh dengan pikirannya. Ruang yang sebelumnya bergerak lambat sebenarnya meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, ia dengan cepat mendekati embryo roh. Bagaikan awan di langit yang tertiup angin. Segalanya tampak begitu natural dan santai. Ini, kekuatan jiwa naga, itu sebenarnya kekuatan jiwa naga. Tampaknya bocah ini sangat beruntung bisa mengambil jiwa naga dari naga dewa kuno untuk digunakan sendiri. Selama aku menguasai kekuatan jiwa naga ini, bahkan jika kesadaran spiritual ku tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, setidaknya 80 hingga 90 persen dapat dipulihkan. Lalu, selama aku terus menyerap kekuatan dan esensi darah dari ahli siantian, hanya masalah waktu sebelum saya memulihkan kekuatan asli saya. Kekeke, sepertinya surga benar-benar membantuku. Ketika aku memulihkan kekuatanku, aku pasti akan menghancurkan sekte kelas 3 yang benar itu ketika aku kembali. Jika tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Di depan kabut, sosok itu mengangkat lengannya dan seberkas cahaya merah keluar, menghilang ke dalam kabut. Kabut yang awalnya berwarna merah darah berubah menjadi lebih merah pada saat ini, menerangi ruang di sekitarnya seolah-olah itu adalah awan kemerahan di malam hari. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba menjadi begitu stabil? Melihat sepertiga dari ruang ilusi telah dihilangkan, selain olah pertemuan, sisa ruang telah kembali ke tampilan normalnya. Tim tentara terus-menerus berpatroli bola balik, dan beberapa pelayan buru-buru menyiapkan halaman. Tampaknya mereka sedang mempersiapkan upacara yang akan datang. Namun, orang-orang ini sepertinya tidak melihat keberadaan Luoping sama sekali. Mereka masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Beberapa pelayan bahkan berjalan langsung ke ruang pertemuan di bawah tatapan Luoping. Namun, Luoping tidak melihat sosok para pelayan di aula pertemuan. Ini karena mereka berada di dua ruang berbeda. 187. Cincin penyimpanan tingkat rendah dapat menyimpan benda statis, sedangkan cincin penyimpanan tingkat tinggi dapat menyimpan benda hidup. Namun, tidak peduli apakah itu cincin penyimpanan tingkat rendah atau tingkat tinggi, selain pemiliknya, sulit bagi orang luar untuk melihat penampilannya. Namun, ketika tingkat cincin penyimpanan mencapai semacam keberadaan yang menantang surga, siapapun di dalam dapat dengan jelas melihat dunia luar. Tentu saja, ini dengan syarat pemilik cincin penyimpanan mengizinkannya. Jika pemilik cincin penyimpanan tidak mengizinkannya, orang di dalamnya juga dapat dicegah untuk mengintip. Ruang ilusi semacam ini juga sama. Itu juga merupakan metode khusus yang ditampilkan dengan bantuan senjata. Awalnya, Luoping berada di ruang ilusi, jadi tidak mungkin dia mengambil inisiatif untuk melihat situasi di luar. Namun, karena kekuatan jiwa naganya, stabilitas ruang ilusi rusak, menyebabkan ruang ilusi menjadi tidak stabil. Inilah mengapa dia bisa melihat situasi di luar ruang ilusi. Adapun orang-orang di luar ruang ilusi, selain orang yang melemparkan ruang ilusi dapat melihat situasi di dalam ruang ilusi dengan bantuan senjata, sulit bagi orang biasa untuk menemukannya, kecuali keterampilan mereka jauh lebih unggul daripada pemilik. Melihat semuanya berjalan lancar, selama dia dapat sepenuhnya menarik ruang ilusi ke dalam embryo roh sekaligus, Luoping tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah menjadi stabil dan kokoh kembali. Tidak peduli bagaimana dia mendorong kekuatan jiwa naga, sulit untuk menariknya sedikitpun. Huff, diam-diam merusaknya. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang memiliki kemampuan lebih baik. Luoping langsung berpikir bahwa yang disebut pamannya pasti diam-diam mengendalikan ruang ilusi, yang membuatnya sulit untuk terus menariknya ke dalam. Sebuah kekuatan dahsyat dilepaskan dari tubuh Luoping. Ketika dia memikirkan kerabatnya di penjara, dia tidak sabar untuk segera mendobrak ruang ilusi dan menyelamatkan mereka. Karena pihak lain menghentikannya saat ini, itu berarti pendekatannya benar. Selama dia menarik ruang ilusi ke dalam embryo roh, dia dapat dengan lancar menghancurkan ruang ilusi tersebut. Pada saat itu, di bawah penindasan dan kekuatan-kekuatan jiwa naga, ruang ilusi akan sia-sia. Sambil berpikir, Luoping melepaskan semua kekuatan jiwa naga tanpa syarat. Dia awalnya berpikir bahwa selama sepertiganya sudah siap, itu akan menjadi masalah saja. Sekarang dia hanya bisa mencobanya. Kekuatan jiwa naga yang melonjak dan besar langsung memenuhi seluruh ruang ilusi. Ruang ilusi yang telah menyusut lebih dari setengahnya kini sepenuhnya tertutupi oleh kekuatan jiwa naga. Setelah menerima pengisian ulang, Luoping sekali lagi menutup ruang di sekitarnya. Meski masih agak berat, dia sudah bisa melihat ruang di sekitarnya menyusut. Paman, aku menasihatimu untuk tidak bersembunyi lagi. Ilusimu ini akan segera hilang. Sebaiknya kamu mengaku bersalah dan tunduk pada hukum. Mungkin kakek akan melepaskanmu. Suara Luoping bergema di seluruh alam impian. Pada titik ini, dia tidak perlu peduli dengan hubungan antara paman dan keponakannya. Hanya masalah waktu sebelum mereka berpura-pura ramah, jadi sebaiknya dia menghadapinya dengan tenang. Di depan kabut berwarna merah darah, sosok itu akhirnya bergerak. Cahaya menyinari wajahnya. Tidak diragukan lagi itu adalah Luominglei. Namun, Luominglei saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat dan berdarah, ada juga lapisan bayangan darah merah samar yang menempel di wajahnya. Matanya hitam pekat, dan bibirnya sangat hitam hingga berwarna ungu. Dia tampak seperti sudah benar-benar gila. Mendengar kata-kata Luoping, Luominglei tidak bisa menahan senyumnya. Seiring dengan tawanya, aura jahat dan berdarah di tubuhnya berfluktuasi dan menjadi agak kacau. Akui kesalahanku dan tunduk pada hukum. Di alam impian Luoping, suara Luominglei terdengar. Suaranya tidak lagi serak dan rendah seperti sebelumnya. Sebaliknya, keadaan sudah kembali normal. Luoping segera mengenali nada familiar itu. Jika kamu ingin paman mengakui kesalahannya dan tunduk pada hukum, itu tergantung kemampuanmu. Saya harap kamu tidak mengecewakan paman. Ah iya, kalau sayangnya kamu mati di alam impian, tidak ada yang akan membantumu mengambil jenazahmu. Hahaha. Pada saat yang sama ketika tawa jahat terdengar, cairan berwarna merah darah tiba-tiba muncul di alam impian. Bau darah meresap ke udara. Ketika indera spiritual Luoping menyentuh cairan berwarna merah darah ini, dia sebenarnya merasakan kecenderungan untuk merusaknya. Cairan berwarna merah darah tidak menyentuh tubuh Luoping. Sebaliknya, itu diblokir oleh dinding Ki yang dibuka Luoping. Namun, suara mendesis masih terdengar di permukaan dinding Ki. Itu adalah sifat korosif dari cairan berwarna merah darah. Kenapa rasanya familiar sekali? Jadi kamu benar-benar tidak mati? Suara Luoping tiba-tiba naik satu oktav. Dia hampir membuat dirinya takut. Jelas sekali, apa yang dia temukan saat ini begitu serius hingga dia hampir kehilangan ketenangan. Menekan kegembiraannya, Luoping mencoba menenangkan emosinya. Baru setelah itu dia dengan tenang memikirkan masalah yang ada di depannya. Tampaknya dugaan awalnya telah menjadi kenyataan. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia bahkan bersembunyi di rumah kita. Sepertinya lukanya belum sembuh. Kalau tidak, akan terjadi badai berdarah lagi. Mungkinkah dia mendukung paman dari belakang? Itu seharusnya benar. Kalau tidak, bagaimana kekuatan paman bisa meningkat begitu cepat? Sejak kita bertemu lagi, aku tidak bisa melepaskanmu kali ini. Terakhir kali, kamu melarikan diri. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Luoping memikirkan banyak hal dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengedarkan sutra hati Neterwar, dan sejumlah besar Kineterwar meningkatkan kekuatan pertahanan Dinding Ki secara signifikan. Selanjutnya, cairan berwarna merah darah yang merusak Dinding Ki kini dimakan oleh Dinding Ki. Namun, cairan berwarna merah darah itu tidak ada habisnya. Bahkan jika Dinding Ki terus melahapnya, ruang ilusi sempit itu masih menjadi semakin merah. Kepadatannya juga menjadi semakin padat. Meskipun kekuatan jiwa naga yang dilepaskan Luoping berada pada level yang lebih tinggi, itu tidak terpengaruh sama sekali. Namun jumlahnya masih sedikit. Menghadapi cairan berwarna merah darah yang tak ada habisnya, Luoping masih sedikit khawatir. Ingin mencekikku sampai mati? Tidak mungkin. Karena itu masalahnya, aku akan menggunakan kekerasan. Dengan kilatan cahaya di tangannya, Star Comet Axe segera muncul. Karena tidak ada cara untuk menarik ruang ilusi ke dalam embryo roh dalam waktu singkat, dia hanya bisa menggunakan metode tirani untuk menghancurkan ruang ilusi. Adapun orang lain di ruang ilusi, mereka sudah meringkuk bersama ketika ruang itu ditutup. Bukan karena mereka tidak ingin berurusan dengan Luoping, tetapi mereka pada awalnya adalah gambaran hati Luoping. Ketika Luoping melepaskan kekuatan jiwa naga, mereka sepenuhnya ditekan. Meskipun Luoping khawatir hilangnya orang-orang ini akan mempengaruhi kerabatnya di dunia nyata ketika dia memecahkan ruang ilusi, dia tidak terlalu peduli sekarang. Jika dia tidak meninggalkan ruang ilusi sekarang, Luo Minglei mungkin akan melakukan sesuatu yang buruk. Saat Luoping hendak menggunakan teknik memotongnya, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia menyerahkan Star Comet Axe ke tangannya yang lain, dan di telapak tangannya, ada manik bundar tergeletak di sana. Itu adalah manik misterius yang dia peroleh dari suami Black Widow. Ketika manik ini muncul, ia segera terbang keluar dari telapak tangan Luoping dan naik ke udara. Sebuah gaya gravitasi yang sangat besar muncul entah dari mana. Cairan berwarna merah darah sepertinya telah menemukan celah dalam sekejap dan semuanya berkumpul ke arah manik itu. Meskipun dia sangat terkejut dengan perubahan pada manik tersebut, Luoping tidak berhenti karena hal ini. Tanpa halangan dan gangguan dari cairan berwarna merah darah, dia terus mengendalikan kekuatan jiwa naga dan mulai menutup ruang. Kecepatan penyerapan manik misterius itu bisa dikatakan sangat menggemparkan. Cairan berwarna merah darah yang semula diproduksi terus menerus terserap seluruhnya dalam waktu singkat. Bahkan sejumlah kecil cairan yang baru saja muncul tidak sempat menyebar sebelum tersedot ke dalam manik. Pada saat yang sama, ruang ilusi menjadi semakin kecil. Sekarang, hanya ruang tempat Luoping berdiri dan ruang yang ditempati Luo Haoyu dan yang lainnya yang tersisa. Masuklah untukku. Luo Ping berteriak keras. Ruang ilusi itu langsung tertutup dan berubah menjadi titik cahaya seukuran sebutir beras. Ia terbang ke embryo roh di udara. Segera setelah itu, embryo roh muncul dan mengebor ke titik akupuntur Baihui di kepala Luo Ping. Pada saat yang sama, manik misterius di udara juga disimpan di cincin penyimpanan Luo Ping. Setelah mendobrak alam ilusi, sosok Luo Ping sebenarnya tidak muncul di ruang diskusi. Sebaliknya, dia berada di sudut gelap sel penjara. Tempat di mana Luo Ping berdiri adalah tempat asal kabut berwarna merah darah. Namun, dengan lenyapnya alam ilusi, kabut juga menghilang. Di depan Luo Ping, ekspresi Luo Ming Lei sangat menyakitkan, seolah-olah dia sedang mengalami penyiksaan yang mengerikan. Wajahnya yang berlumuran darah merah hampir berubah menjadi bola. Matanya dipenuhi urat merah cerah. Kamu benar-benar berani melawan. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika aku tidak bersumpah dalam sumpah darah iblis hati, kamu sudah lama tidak ada lagi. Sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau tidak, anak-anakmu akan. Ketika Luo Ping muncul, dia menyadari bahwa Luo Ming Lei di depannya telah mengucapkan kalimat yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah setelah dia mengucapkan kalimat ini, wajah aslinya yang bengkok berangsur-angsur kembali normal. Selain bayangan darah merah yang menempel di sekitar matanya, lingkaran hitam di sekitar matanya, dan bibirnya yang keungguan, tidak ada lagi ekspresi kesakitan. Melihat sel penjara, Luo Ming Suang, Shen Rong, Luo Yun Tian, dan yang lainnya semuanya bergerak. Luo Ping berencana menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, pandangannya kabur dan sesosok tubuh menghalangi jalannya. Luo Ming Lei berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggung. Sebaiknya kau minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperhitungkan hubungan kita sebagai paman dan keponakan. Ingin menyelamatkan mereka, Luo Ping tidak mau bertele-tele dengan pihak lain dan langsung berteriak. Luo Ming Lei, yang berada di seberangnya, tertawa saat mendengar ini. Hubungan sebagai paman dan keponakan. Siapa paman dan keponakanmu? Sampah bermarga Luo itu sudah tidak ada lagi. Blut Reveret ini hanya meminjam tubuhnya untuk sementara. Apa? Itu benar-benar kamu? Apa yang kamu lakukan pada paman? Luo Ping sangat marah. Tidak ada. Aku baru saja menghapus kesadarannya. Namun, ini juga salahnya sendiri. Awalnya, yang mulia darah ini tidak berniat melakukan ini selama dia patuh. Siapa yang memintanya untuk tidak mengetahui apa yang baik untuknya? Orang yang berbicara adalah iblis yang dibunuh oleh Luo Ping. Saat itu, Luo Ping curiga pihak lain belum sepenuhnya mati. Sekarang, hal itu memang benar. Dia hanya tidak tahu bagaimana dia bisa lolos. Saat itu, banyak orang diutus untuk mencarinya. Karena kamu masih belum bertobat, maka aku hanya bisa membunuhmu lagi. Terakhir kali, kamu melarikan diri. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. 188. Menghadapi iblis di depannya, Luo Ping sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa iblis itu tidak hanya mati, dia bahkan telah mengambil alih tubuh pamannya. Sekalipun pamannya belum meninggal, situasinya tidak akan lebih baik. Terlebih lagi, iblis telah mengurung anggota keluarganya di penjara. Tampaknya, mereka semua berada di bawah kendalinya. Mereka bahkan tidak bisa bergerak atau berbicara. Luo Ping mengerti bahwa jika dia ingin menyelamatkan mereka, dia harus menyingkirkan iblis di depannya terlebih dahulu. Jari menusuk langit serangan berturut-turut. Sinar jari ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jari Luo Ping dan menyerang tubuh Navel. Meskipun tubuh Luo Minglei telah diambil alih, tubuh Navel masih merupakan bagian yang lebih lemah. Terlebih lagi, jika dia bisa melumpuhkan budidaya Navel dengan menyerangnya, dia masih bisa menjaga keutuhan tubuh pamannya. Meskipun pamannya tidak akur sebelumnya, Luo Ping masih ingat hubungan antara paman dan keponakannya. Dia tidak rela kepala pamannya dipisahkan dari tubuhnya. Dia bahkan tidak ingin meninggalkan jenazahnya. Sinar jari ki yang cepat dan ganas melesat ke arah pusar iblis dalam sekejap. Saat Luo Ping sedikit terkejut dan merasa serangannya agak terlalu mulus, tubuh Luo Minglei di depannya mulai menghilang menjadi kabut darah. Seolah-olah dia tidak memiliki tubuh jasmani yang nyata dan sepenuhnya berupa bola kabut merah darah. Itu terus-menerus mengubah bentuknya dan mengeluarkan tangisan aneh yang memekakkan telinga. Kabut darah menari-nari saat tangisan aneh menjadi lebih tajam dan tergesa-gesa. Suatu saat terdengar seperti tangisan bayi di tengah malam. Saat berikutnya, terdengar seperti tangisan burung gagak yang terus-menerus. Akhirnya, itu berubah menjadi dengungan kolektif dari segerombolan besar lebah. Tangisan aneh itu sepertinya memiliki semacam kekuatan menghipnotis yang secara langsung mempengaruhi otak Luoping. Pada saat dia tidak bisa mempertahankan diri tepat waktu, lautan kesadarannya diserang. Kesadaran rohaninya hampir rusak dan embryo rohnya terluka. Untungnya, setelah menyerap kekuatan jiwa naga, hubungan antara embryo roh Luoping dan tubuhnya menjadi semakin dekat. Terlebih lagi, kekuatan kesadarannya telah meningkat pesat. Itulah sebabnya dia mampu mempertahankan dirinya secara otomatis pada saat pertama. Untayan kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lautan kesadaran Luoping, menghalangi serbuan seruan aneh itu. Meski begitu, tubuh Luoping tanpa sadar bergetar. Sepertinya dia masih terpengaruh. Ini bukan serangan indra spiritual, tapi bisa langsung menyerang lautan kesadaranku. Sepertinya itu semacam serangan suara. Setan memang punya banyak trik di balik lengan mereka. Luoping berspekulasi dalam hati. Sambil berpikir, dia mengendalikan kekuatan jiwa naga untuk menyerap kekuatan membunuh di luar lautan kebijaksanaannya. Kekuatan jiwa naga dalam jumlah besar melonjak dan langsung melenyapkan kekuatan membunuh di sekitarnya lapis demi lapis. Kemudian, kekuatan jiwa naga didistribusikan ke sekitar laut kesadaran Luoping untuk mencegah kekuatan membunuh terus menyerang. Ia benar-benar dapat menahan kutukan suara darah yang mulia darah ini. Tampaknya itu pasti hasil karya kekuatan jiwa naga. Ini bahkan lebih baik, selama saya bisa merebutnya dan memperbaikinya, itu pasti akan membantu saya memulihkan spiritual saya. Kesadaran. Melihat kutukan suara darah tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Luoping, iblis itu semakin bertekad kekuatan membunuh dari serangan suara menjadi lebih ganas. Secara bertahap berubah dari serangan area kecil menjadi serangan area luas. Terlebih lagi, tangisan aneh itu menjadi semakin melengking. Ratapan dan ratapannya tidak lagi sama. Sebaliknya, mereka menjadi seperti sarang iblis di neraka. Hantu dan iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya melolong ke arah langit. Suara-suara itu sangat menyedihkan dan mengerikan. Setelah memperkuat serangan kutukan suara darah, kabut darah yang dibentuk oleh iblis mulai terbang menuju kepala Luoping, menyelimuti Luoping sepenuhnya. Luoping, yang dengan gigi menolak kekuatan membunuh dari suara tersebut, tiba-tiba merasa bahwa dia terikat rat oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia segera merasakan bahaya. Sutra hati Brightneter mempercepat dan mengerahkan seluruh energi di tubuhnya untuk membentuk dinding pelindung di sekeliling tubuhnya. Lalu, dia menepukkan telapak tangannya ke atas. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya berisi kekuatan penghancur guntur meledak menuju kabut darah di langit. Peng! Peng-peng! Bola petir meledak dan kekuatan guntur melonjak ke segala arah. Awan guntur muncul di atas kepala Luoping. Di saat yang sama, kabut darah di langit menghilang secepat kilat. Beberapa zang jauhnya dari Luoping, kabut darah muncul kembali. Namun, kondisinya sangat tidak stabil dan terus bergerak maju-mundur. Tidak diketahui apakah itu karena iblis itu marah atau karena dia terluka. Kekuatan guntur memang merupakan musuh iblis. Kekuatan guntur adalah lawan sempurna dari darah iblis dan yinki. Bahkan jika dia tidak terluka, dia seharusnya sangat ketakutan. Luoping mencibir. Dia telah berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika dia melihat iblis itu melarikan diri, dia teringat kata-kata seorang ahli puncak siantian di Wisma Negeri Jinsui. Selama itu adalah iblis, makhluk iblis, atau orang yang mengembangkan seni iblis, mereka dapat menggunakan kekuatan guntur untuk memblokirnya. Kekuatan guntur adalah musuh makhluk iblis. Luoping dengan kuat mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. Entah itu karena dia selalu merasa kematian iblis itu aneh atau karena dia mungkin bertemu makhluk iblis lain di domain budidaya di masa depan, dia harus berhati-hati. Baru saja, dia mendapat ide dan menggunakan Imperial Thunder Sealing Sky Palm. Kekuatan guntur yang sangat besar telah memaksa sosok iblis itu mundur. Ini sepenuhnya membuktikan dugaan Luoping. Kutukan suara darah, iblis juga telah menghilang. Namun, Luoping tidak menarik kekuatan jiwa naga itu. Dia juga tidak menarik dinding pelindung ki di permukaan tubuhnya. Bagaimanapun, dia menghadapi iblis dengan kekuatan tak terduga dari domain budidaya. Sebelum dia bertarung dengan iblis itu, Luoping sudah curiga bahwa iblis itu berasal dari domain budidaya. Kata-kata iblis terakhir kali telah mengkonfirmasi dugaannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa iblis itu muncul di alam fana dan menyebabkan badai berdarah, dia tidak ingin mengetahuinya sekarang. Selama dia membunuh iblis itu, semuanya akan beres. Setelah memaksa iblis itu mundur, sosok Luoping melintas dan berubah menjadi lima sosok. Setiap sosok memegang senjata ajaib, tiga pedang terbang, dan dua pedang berharga. Senjata ajaib ini diperoleh dari cincin penyimpanan Teng San dan ahli tahap pendirian Yayasan lainnya. Meskipun Luoping tidak mengetahui tingkatan spesifik dari senjata sihir, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa senjata sihir ini jauh lebih kuat daripada senjatanya yang tiada taraf. Dengan mengeluarkan lima senjata ajaib sekaligus, Luoping berencana untuk memotong simpul gordian dan tidak memberikan ruang bagi iblis untuk melawan. Dia sangat jelas tentang prinsip, penundaan dan perubahan. Ini sebenarnya senjata ajaib tingkat lima. Saya tidak menyangka akan melihat senjata ajaib di domain fana. Nak, kamu benar-benar membuat Raja Darah ini semakin tertarik. Iblis itu juga merasa tidak terbayangkan Luoping bisa mengeluarkan lima senjata ajaib tingkat dua sekaligus. Dia juga merasa Luoping tidak biasa. Jika tidak dihalangi oleh kekuatan petir Luoping, dia takut dia akan mulai mengekstrak kekuatan jiwa naga lawan untuk menyempurnakannya. Pada saat ini, menghadapi lima sosok Luoping, dia sangat marah dan kabut darah mulai mendidih. Kabut merah darah terus menggelembung seperti air mendidih. Selain itu, ia mengeluarkan suara, Cici Sasa, seolah-olah ada monster yang mendekat. Di sisi lain, setelah lima sosok Luoping muncul, mereka masing-masing memegang senjata ajaib dan menampilkan keterampilan yang berbeda. Mereka mengendalikan tiga pedang terbang dan dua pedang berharga untuk menyerang dari jarak jauh. Karena kabut darah yang diubah oleh iblis tidak memiliki tubuh fisik dan tidak dapat diprediksi, pertarungan jarak dekat sangatlah tidak realistis. Oleh karena itu, hanya serangan jarak jauh yang efektif. Sebelum lima senjata ajaib bisa mendekati kabut darah, monster yang tampak seperti singa dengan aneh keluar dari kabut darah. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh api merah dan nyala api yang panjang berkedip-kedip dan membakar udara di sekitarnya. Dalam sekejap, Luoping merasa kering dan kering. Suhu di sekitar jelas meningkat tajam dan kelembapan di udara hilang lebih cepat. Seluruh penjara sepertinya akan mengalami serbuan kekeringan. Di sini, Luoping berteriak keras. Lima senjata ajaib menebas permukaan monster yang baru saja muncul, dan serangkaian suara kiang-kiang terdengar. Monster itu tampak seperti singa dengan tanduk panjang dan tajam di kepalanya. Tubuhnya berukuran 30 meter dan hampir menempati setengah dari ruang kosong di penjara. Menghadapi serangan senjata ajaib Luoping, monster itu hanya gemetar dan tidak mengalami kerusakan apapun. Pedang terbang dan pedang berharga bahkan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Terlihat tubuh monster itu sangat keras. Terlebih lagi, api merah di sekitar tubuh monster itu sebenarnya bisa membakar senjata ajaib. Dalam waktu singkat, kelima senjata ajaib itu sudah memiliki titik di sana. Hal ini membuat Luoping agak tertekan. Ini semua adalah rampasan perang yang diperolehnya setelah pertempuran yang sulit. Mereka jauh di atas senjata yang tiada taranya. Dia berpikir bahwa mereka dapat menekan iblis itu, tetapi dia tidak menyangka monster akan muncul di tengah jalan. Namun, karena senjata ajaibnya rusak, Luoping hanya bisa menghancurkan batu giok dan batu biasa. Dia mengendalikan senjata ajaib untuk menyerang dengan lebih gila lagi. Hahaha, singa api bertanduk, milik Suezun ini adalah binatang iblis tingkat lima. Meskipun ia terluka oleh situa bangka dari fraksi benar, menyebabkan wilayah budidayanya turun, menyebabkannya tertidur lelap dan baru terbangun baru-baru ini, itu lebih dari cukup untuk bocah pendiri yayasan sepertimu. Kata iblis itu dengan bangga. Saat dia selesai berbicara, singa api bertanduk sepertinya telah menerima perintah. Ia melompat dan langsung menerkam salah satu tubuh Luoping. Bayangan hitam besar menutupi seluruh ruang di atas sosok Luoping. Kecepatannya sangat cepat sehingga Luoping tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa mengedarkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan meninju perut singa api bertanduk. Terowongan vakum bayangan kepalan tangan terbentang tepat di bawah tubuh binatang iblis, membuat suara bang. Situasi yang Luoping bayangkan tidak terjadi. Singa api bertanduk tidak hanya tidak berhenti sejenak, tetapi ia juga dibuat marah oleh pukulannya. Ia menggelengkan kepalanya yang besar di udara dan mengeluarkan bola api yang jatuh ke tubuh Luoping terlebih dahulu. Bas! Bola api itu meledak. Meskipun Luoping telah mengedarkan dinding kinya secara ekstrim, dia masih terlempar karena suhu tinggi dan kekuatan bola api yang kuat. Dinding ki pelindungnya hancur, dan suhu tinggi bola api langsung membakar tubuh Luoping. Meskipun seni ilahi cendana miliknya telah dikembangkan hingga tingkat keempat, dia masih merasakan sakit seolah-olah sedang dibakar oleh api. Sial! Api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Luoping sangat terkejut. Di bawah serangan natal demonik kor milik singa api bertanduk, dia sebenarnya tidak mati. Tubuh bocah ini sangat kuat. Setan itu juga terkejut. Singa api bertanduk dihadang oleh empat sosok Luoping lainnya dan tidak dapat terus menyerang sosok Luoping yang terluka. 189. Singa api bertanduk bergerak dan mulai menerkam sosok Luoping yang lain. Setan itu juga tidak diam. Dengan kilatan kabut darah, dia muncul di atas Luoping yang terluka. Sinar cahaya berwarna darah jatuh dan menutupi seluruh tubuh Luoping, membuatnya tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, kabut darah turun dan menyelimuti seluruh kepala Luoping. Kekuatan perasaan spiritual yang kuat menyerang lautan kesadarannya. Untungnya, dia telah mendistribusikan kekuatan jiwa naga di sekitar lautan kesadarannya, sehingga iblis itu tidak berhasil sejak awal. Luoping sangat bingung saat ini. Mengapa iblis itu dapat menemukan tubuhnya dengan akurat? Meskipun keempat sosok lainnya hanyalah ilusi, secara umum sulit untuk membedakannya. Menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, Luoping mengulurkan telapak tangannya keluar pancaran cahaya berwarna darah dan melemparkannya ke udara. Lima sinar cahaya terbang menuju singa api bertanduk yang telah mendarat di tanah. Lima sinar cahaya tersebar di tanah di sekitar binatang iblis itu, masing-masing melepaskan ruang batas yang sepenuhnya menyelimuti sosok binatang iblis itu. Lima lapis penghalang bertumpuk satu sama lain. Cahaya itu menyala dan menghilang seolah tidak pernah muncul. Namun, ketika binatang iblis itu hendak menyerang sosok Luoping di luar, penghalang itu akan muncul kembali dan mencegahnya pergi. Batas formasi Meski hanya formasi level satu, dengan lima lapisan yang tumpang tindih, ia hampir tidak bisa memblokir singa api bertanduk untuk sesaat. Apa gunanya? Iblis itu mencibir dengan nada menghina. Sekali lagi, dia memperkuat kekuatan serangan indra spiritualnya. Setelah pertarungan terakhir, dia akhirnya menggunakan teknik perisai darah untuk melarikan diri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia diam-diam memulihkan kekuatannya. Meski kemajuannya lambat, ia dianggap telah menyelamatkan nyawanya. Sampai dia bertemu Luominglei setengah tahun lalu. Dia awalnya berencana untuk langsung menyerap esensi, darah, dan dagingnya dan mengubah budidayanya menjadi miliknya. Namun, ketika perasaan spiritualnya menyerbu pikiran Luominglei, dia menemukan gambaran Luoping dalam ingatannya. Perlahan membaca ingatan Luominglei, Iblis itu memahami hubungan antara dia dan Luoping. Terlebih lagi, kebencian Luominglei terhadap Luoping membuat Iblis itu tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia melepaskan gagasan untuk membunuhnya dan malah menegosiasikan kesepakatan dengan Luominglei. Pada awalnya, Luominglei secara alami tidak mau bekerja sama dengan pihak lain. Dia tahu bahwa pihak lain adalah Iblis terkenal dari sebelumnya. Dia mengira pihak lain telah dibunuh oleh Luoping, tetapi dia tidak menyangka pihak lain berhasil lolos. Dia bahkan mempertimbangkan bagaimana cara melarikan diri dan mengumpulkan rekan-rekan seniman bela diri untuk membunuh Iblis lagi. Namun, Iblis kemudian berjanji untuk membantunya merebut posisi markis dan membantunya membunuh Luoping, yang membuatnya bimbang. Dapat dikatakan bahwa Luoping telah menjadi target pembunuhan Luominglei. Selama Luoping masih ada di keluarga Luo, dia tidak akan pernah bisa membuat namanya terkenal. Kondisi Iblis itu memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Luominglei menyetujui persyaratan pihak lain. Dia membiarkan Iblis mengambil alih tubuhnya dan membantunya memulihkan kekuatannya. Namun, Luopinglei bukanlah orang bodoh. Dia juga tahu banyak tentang situasi para kultifator. Sebelum pertukaran, dia sebenarnya mengusulkan agar Iblis itu membuat sumpah setan hati bahwa dia tidak akan membunuhnya. Iblis itu tidak menyangka Luominglei tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu. Namun, hal ini tidak mempengaruhi rencananya. Bahkan jika dia tidak membunuh Luominglei, dia punya banyak cara untuk membuatnya menghilang dari dunia. Oleh karena itu, Iblis itu benar-benar membuat sumpah setan hati. Segera setelah sumpah dibuat, cahaya berdarah keluar dari tubuh Iblis. Setelah menembak ke dalam kehampaan, ia menghilang. Cahaya berdarah ini adalah kontrak darah setan hati. Begitu Iblis melanggar kontrak darah, itu akan memicu kesengsaraan setan hati. Kesengsaraan setan hati adalah kesengsaraan yang paling tidak ingin dihadapi oleh para kultifator. Oleh karena itu, apakah itu seorang penggarap setan atau seorang penggarap, sumpah setan hati adalah sarana yang sangat mengikat. Selama seseorang membuat sumpah setan hati, isi sumpahnya tidak bisa dilanggar. Kalau tidak, itu akan memicu kesengsaraan setan hati. Selain sulit untuk dilawan, kesengsaraan setan hati akan muncul berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kesengsaraan yang paling tidak ingin dihadapi oleh para petani. Setelah iblis itu membuat sumpah setan hati, dia mengambil alih tubuh Luo Minglei. Awalnya damai. Namun, kebencian iblis terhadap Luo Ping terlalu kuat. Dia berencana menggunakan Luo Minglei untuk melenyapkan kerabat Luo Ping. Tentu saja, termasuk orang tua dan kakek Luo Ping. Meskipun Luo Minglei tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Luo Ping dan Luo Ming Suang, dia tetap tidak bisa melakukannya pada Luo Hao Yu, yang merupakan ayahnya. Terlebih lagi, iblis itu kemudian menangkap Luo Yun Tian dan yang lainnya. Hal ini membuat Luo Minglei sangat marah. Jika semua orang di keluarga Luo terbunuh, lalu apa gunanya dia menjadi markis? Bahkan jika dia tidak membunuh Luo Yun Tian dan yang lainnya, apakah mereka akan tetap tunduk padanya? Tentu saja tidak. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia menjadi markis, dia takut tidak ada yang mau tunduk padanya. Akibatnya, perselisihan besar muncul antara Luo Minglei dan iblis tersebut. Ketidaksepakatan ini semakin intensif seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, iblis itu marah dan memikirkan sebuah ide. Dia tidak akan melanggar sumpah setan hati dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu untuk menghapus kesadaran Luo Minglei. Terus terang, itu adalah menyebarkan lautan rohnya. Setiap orang memiliki lautan roh, tetapi bervariasi dari orang ke orang. Ketika kesadaran spiritual iblis menyerbu lautan roh Luo Minglei, ia menemui hambatan. Tidak peduli seberapa kerasnya ia mencoba, ia tidak dapat menembusnya. Itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Hal ini membuat iblis itu sangat terkejut. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang ahli bela diri dari dunia Fana bisa memiliki lautan roh yang begitu kuat hingga mampu memblokir serangan kesadaran spiritualnya. Kemudian, iblis itu mencoba lagi berkali-kali, namun situasinya masih sama. Dia tidak bisa menyebarkan lautan roh Luo Minglei. Dalam situasi di mana tidak ada jalan lain, dia hanya bisa mundur selangkah dan menggunakan kekuatan kesadaran spiritualnya untuk sepenuhnya menyelimuti lautan roh Luo Minglei. Kemudian, dia menariknya ke sudut pikirannya dan menghalangi munculnya kesadaran yang normal. Meskipun dia telah membagi kesadaran spiritualnya, iblis itu masih sangat puas karena dia dapat sepenuhnya menempati tubuh Luo Minglei. Lagi pula, setelah menggunakan tubuh ini untuk menjadi markis, dia tidak hanya memiliki kesempatan untuk membunuh Luo Ping, tetapi dia juga akan menikmati beberapa hak istimewa yang akan membantunya memulihkan kekuatannya dengan cepat. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Lautan roh Luo Minglei, yang selama ini terkurung di sudut pikirannya, ternyata mampu melenyapkan perasaan spiritualnya. Ketika kesadaran spiritualnya menghilang, kesadaran Luo Minglei mulai bersaing dengannya. Keduanya mulai berebut kendali pikiran. Meskipun kekuatan mental Luo Minglei relatif lemah, lautan rohnya sangat kuat. Iblis itu tidak dapat melakukan apapun padanya dan hanya bisa melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelimutinya lagi. Hal ini berulang beberapa kali. Luo Minglei dan iblis telah bertarung untuk menguasai laut tiga atau empat kali. Ketika Luo Ping menerobos alam ilusi keinginan iblis, Luo Minglei dan iblis menghadapi babak konfrontasi baru. Awalnya, kesadaran spiritual iblis belum pulih. Setelah beberapa pertarungan, ditambah dengan kendali alam ilusi keinginan iblis, kekuatan kesadaran spiritual iblis tidak terlalu optimis. Namun, untuk dapat merebut kekuatan jiwa naga Luo Ping, dia tetap memperkuat serangan kesadaran spiritualnya terlepas dari konsekuensinya. Dia bersiap untuk menekan kekuatan jiwa naga dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat serangan kesadaran spiritual iblis menjadi semakin ganas, Luo Ping tahu bahwa pihak lain telah mengambil keputusan. Namun, dia sekarang dibatasi oleh sinar berwarna darah dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengandalkan kesadaran spiritual dan kekuatan jiwa naganya untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat menekan iblis itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa iblis itu akan menggunakan semacam teknik rahasia untuk membuat kesadaran spiritualnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sulit untuk menolaknya. Tepat ketika Luo Ping sedikit cemas, pandangannya kabur dan sebuah manik bundar muncul di depannya. Ternyata itu adalah manik misterius yang dia masukkan ke dalam ring penyimpanan. Pada saat ini, ia terbang keluar dari ring penyimpanan dan perlahan terbang ke kabut darah di atas kepala Luo Ping. Di bawah tatapan terkejut Luo Ping, dia mendengar jeritan dari kabut darah. Kemudian kabut darah bergolak dan mencoba meninggalkan kepala Luo Ping beberapa kali, tetapi gagal. Di luar lautan kesadaran Luo Ping, serangan kesadaran spiritual iblis benar-benar lenyap karena alasan yang tidak diketahui. Apa-apaan ini? Bagaimana ia bisa menyerapki iblis dan kesadaran spiritualku pada saat yang bersamaan? Iblis itu menjerit keheranan. Sinar berwarna darah yang membatasi gerakan Luo Ping juga hancur dan hancur pada saat ini. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Luo Ping masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia menemukan kabut darah di atasnya mulai menyusut dengan cepat. Di sisi lain, singa api bertanduk yang terperangkap oleh lima lapisan pesona menyerang dua kali. Itu ganas dan menghasilkan momentum yang kuat, berniat untuk menghancurkan pesona dalam satu gerakan. Meskipun empat sosok Luo Ping lainnya terus-menerus menyerang, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap binatang iblis itu sama sekali. Tubuh singa api bertanduk jauh lebih keras daripada tubuh Luo Ping. Ia sama sekali tidak memperhatikan serangan Luo Ping dan fokus untuk menghancurkan pesonanya. Setelah tubuh Luo Ping mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera mengeluarkan pedang bintang tiga bulan miring dan menikam binatang iblis di dalam pesona. Dengan raungan nyaring, singa api bertanduk dengan ganas mengayunkan tubuhnya. Tubuhnya yang panjangnya sepuluh kaki mengamuk menembus pesona. Sebuah lubang terlihat jelas di perutnya. Itu adalah pedang bintang tiga bulan miring yang telah membelah kulitnya. Pedang ki yang melonjak terus menghancurkan tubuh singa api bertanduk. Dalam sekejap, organ dalam binatang iblis itu telah hancur total. Setelah mengeluarkan tangisan sedih, singa api bertanduk akhirnya berhenti mengayunkan tubuhnya. Tubuhnya tergeletak rata dan jatuh ke dalam pesona. Dengan ledakan, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Debu dan asap mengepul di dalam pesona. Bahkan Luo Ping yang berada di luar pesona merasakan getarannya. Luo Ming Suang dan yang lainnya di dalam sel jatuh ke tanah tanpa kecuali. Mereka semua berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah berhadapan dengan binatang iblis itu, Luo Ping melihat kabut darah di atas dan melihat bahwa kabut itu telah menjadi kurang dari setengah ukuran sebelumnya. Kutukan iblis dan raungannya terdengar samar-samar dari dalam. Tampaknya manik misterius itu telah menggunakan cara yang tidak diketahui untuk memaksa iblis itu sampai ke titik ini. Melihat iblis itu akan dibunuh, kelima sosok Luo Ping bergabung menjadi satu dan mulai berjalan ke depan sel. Setelah membuka pintu sel, semua orang mendapatkan kembali kebebasan bergerak. Ping Er, kamu baik-baik saja. Iya, apakah kamu terluka? Meskipun pergerakan mereka dibatasi, semua orang masih bisa melihat pertarungan antara iblis dan Luo Ping. Sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kebebasannya, pertanyaan Sen Rong membuat yang lain khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Iblislah yang berada dalam masalah sekarang. Semua orang melihat kabut darah itu lagi dan melihat bahwa kabut itu telah menjadi lebih kecil dari ukuran seseorang dan masih perlahan menyusut. Ping Er, apa yang kamu lakukan? Apakah iblis itu masih mempunyai kekuatan untuk melawan? Luo Hao Yu bertanya dengan ragu. Ping Er, bisakah kamu menyelamatkan pamanmu? Bibi, aku mohon padamu. Sepupu Ping, adakah cara untuk menyelamatkan ayahku? Meskipun ayah saya telah melakukan kesalahan, dia telah dihukum. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya sekarang. 190. Meskipun iblis mengatakan bahwa itu telah menghapus kesadaran Luo Ming Lei, mereka tidak mempercayainya berdasarkan situasi sebelumnya. Itulah mengapa mereka memohon pada Luo Ping untuk menyelamatkan Luo Ming Lei. Bibi, Sepupu Yun Zai, bukannya aku tidak mau tetapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan paman. Sekalipun kesadaran paman masih ada, tubuhnya telah diambil alih oleh iblis. Aku tidak berdaya. Luo Ping berkata tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan nyawa pamannya. Bagaimanapun, tubuhnya telah diambil alih oleh iblis. Kecuali iblis itu pergi dengan sukarela, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mendengar ini, Yang Ying menangis. Luo Yun Jue, Luo Gang, Luo Qiang, dan Luo Yun Pei semuanya tampak sedih dan sedih. Yang lain juga memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Bagaimanapun, Luo Ming Lei adalah keluarga mereka, dan darah lebih kental daripada air. Bahkan jika hubungan mereka tidak baik satu sama lain, mereka masih merasa sulit untuk menerima bahwa dia terlibat oleh iblis dan meninggal secara tidak wajar. Ping Er, bisakah kamu menghentikan serangannya? Lagi pula, kekuatan iblis tidak lagi perlu dikhawatirkan. Selama kita bisa memaksanya meninggalkan tubuh Leyer, bukankah itu cukup? Luo Hao Yu mencoba bertanya. Sebagai seorang ayah, dia tidak ingin melihat putranya mati begitu saja. Itu sebabnya dia bertanya. Setelah mendengar ini, Luo Ping menggunakan indra spiritualnya untuk menyelidiki situasi kabut darah. Dia menemukan bahwa budidaya iblis telah turun ke tingkat Raja Beladiri. Terlebih lagi, auranya sedang kacau. Sepertinya dia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun, Luo Ping masih sedikit khawatir dengan teknik melarikan diri iblis itu. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan memindahkan lima formasi di tanah ke dasar kabut darah. Batas itu diaktifkan kembali dan menyelubungi kabut darah. Setelah itu, Luo Ping menambahkan tiga formasi dan penghalang lagi. Baru setelah itu, dia sedikit rileks dan melihat Luo Hao Yu dan yang lainnya. Dia berkata dengan santai, kakek, aku akan mencoba menghentikan serangan itu dan melihat apakah aku bisa memaksa iblis itu meninggalkan tubuh paman. Semua orang menjadi waspada saat mendengar ini. Mereka menatap tindakan Luo Ping tanpa berkedip. Namun, mereka tidak mendengar saran Luo Ping untuk menghentikan serangan tersebut. Ini karena Manik Misterius itu sangat aneh. Ia sebenarnya bisa terbang keluar dari ring penyimpanan dengan sendirinya. Jelas sekali bahwa kekuatan spasial dari cincin penyimpanan tidak dapat menghentikan pergerakannya. Meskipun Luo Ping telah menyempurnakan Manik Misterius itu, dia belum menjalin hubungan dekat dengannya. Dia hanya bisa mencoba melihat apakah dia bisa menghentikan serangannya. Sambil berpikir, Luo Ping mengirimkan perintah ke Manik Misterius itu dan menunggu hasilnya. Setelah beberapa saat, Manik Misterius itu terbang keluar dari kabut darah dan kembali ke tangan Luo Ping. Kesuksesan. Setelah mengambil Manik Misterius itu, Luo Ping melepaskan ledakan energi internal. Setelah menjebak kabut darah, perlahan turun. Itu hanya berhenti ketika berada pada tingkat di mana semua orang bisa melihatnya. Saat ini, kabut darah tidak lagi mengalami fluktuasi energi. Luo Ping perlahan membuka mulutnya. Saya harap Anda dapat memahami situasinya dan meninggalkan tubuh paman saya. Jika tidak, saya pasti akan menghancurkan Anda baik jiwa maupun raga. Setelah dia selesai berbicara, dia menunggu lama sebelum dia mendengar jawaban iblis yang tidak mau bekerja sama. Haha, lelucon yang luar biasa. Bisakah kamu melepaskanku jika tuan darah ini meninggalkan tubuh ini? Karena kamu tidak bisa, kenapa tuan darah ini tidak menyeretmu bersamaku? Hahaha. Kamu, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika bukan karena pamanku, aku tidak akan mengambil Manik itu sekarang. Agaknya, serangan Manik itu tidak menyenangkan, bukan? Luoping mulai mengancam. Benar saja, ketika dia mendengar Manik itu, kabut darah jelas berfluktuasi. Tampaknya serangan Manik misterius itu masih menyisakan ketakutan. Huff, meskipun penguasa darah ini tidak mengetahui asal-muasal Manik ini, Manik ini memang dapat menekan kekuatanku dan menyerap energi iblis dan perasaan spiritualku. Jika kamu tidak peduli dengan hidup dan mati pamanmu, kamu bisa mendatangiku. Seolah dia memahami pikiran Luoping, iblis berkata tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Bagaimanapun, dia sudah mencapai titik ini. Dia hanya bisa berjudi. Luoping tiba-tiba terdiam. Sejujurnya, dia ingin segera membunuh iblis itu. Namun, di hadapan kakeknya dan Luo Yunjue, dia masih harus mempertimbangkan hidup dan mati pamannya. Mengerti, dengan sekilas inspirasi, Luoping memikirkan sebuah ide. Dia memfokuskan pikirannya dan titik akupuntur Baihui di atas kepalanya menyala. Embryo roh muncul dan melayang di atas kepalanya. Kekuatan hisap yang kuat langsung menutupi kabut darah. Di bawah pengaruh kekuatan hisap ini, kabut benar-benar muncul di kabut darah dan perlahan terbang menuju Embryo roh. Apa yang sedang terjadi sekarang? F. Cuk, Tuan darah ini benar-benar telah jatuh ke kondisi seperti itu dan menderita kekalahan di tangan bocah nakal. Ini tidak akan berhasil. Raja darah ini telah berkultivasi selama ribuan tahun dan telah melihat segala macam situasi. Bahkan jika kekuatanku menurun, aku masih harus menyeret beberapa dari kalian bersamaku. Melihat sulitnya melarikan diri, Iblis menjadi kejam dan memutuskan untuk menyeret beberapa dari mereka bersamanya sebelum dia mati. Dia mengabaikan kekuatan hisapan Embryo roh dan kabut darah tiba-tiba berkembang dengan lampu merah. Itu seperti matahari di siang hari, memancarkan cahaya yang menyala-nyala yang benar-benar menahan daya hisap Embryo roh. Terlebih lagi, cahayanya menjadi semakin intens. Beberapa anggota keluarga Luo yang lebih lemah telah menutup mata mereka. Bahkan Luo Ming Suang, Luo Ming Zen menipitkan mata karena cahaya merah yang menusuk. Hanya Luo Ping yang tetap tanpa ekspresi saat dia melihat kabut darah. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Bahkan jika aku mati, penguasa darah ini akan menyeret beberapa dari kalian bersamaku. Gagaga. Suara Iblis terdengar dan Luo Ping langsung merasakan ada yang tidak beres. Dia segera mengangkat dinding pelindung Ki dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Ah, itu kamu lagi. Jangan pernah berpikir untuk merusak rencanaku. Kamu adalah Iblis. Setiap orang berhak membunuhmu. Iblis, bukankah kamu sama? Anda ingin membunuh keponakan Anda dengan sepenuh hati dan bahkan sudah lama mendambakan posisi Markis. Bukankah kamu bekerja sama dengan Raja Darah ini untuk mencapai tujuanmu sendiri? Bukankah kamu juga Iblis? Tidak, aku berbeda denganmu. Aku hanya ingin menjadi seorang Markis. Jika Luo Ping tidak menghalangi jalanku, aku bahkan tidak ingin membunuhnya. Dan sekarang, kamu sebenarnya ingin membunuh ayah dan keluarga ku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ayah, Nyonya, anak-anak, aku telah mengecewakan kalian. Karena aku telah melakukan kesalahan besar, mustahil untuk membatalkannya. Biarkan aku mati untuk menebus dosa-dosaku. Ping, R, cepat bunuh Iblis ini. Jika tidak, semua orang akan mati. Iblis telah mengeksekusi seni rahasia. Setelah selesai, itu akan menghancurkan seluruh sel penjara. Karena kesadaran mereka berdua berada dalam pikiran yang sama, Luo Minglei tahu apa yang dipikirkan Iblis. Ketika dia menyadari bahwa Iblis akan melakukan seni rahasia, pertumpahan darah cahaya Iblis, potensinya terstimulasi dan dia tidak sabar untuk mengendalikan pikirannya. Namun, Luo Minglei tahu di dalam hatinya bahwa ini mungkin terakhir kalinya dia berbicara dengan keluarganya. Ketika matanya kembali jernih untuk beberapa saat, dia memandang semua orang yang hadir dengan serius, enggan berpisah dengan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Luo Ping. Ketika dia melihat masalah Luo Ping, terlihat jelas rasa bersalah dan penyesalan di matanya. Meskipun dia tidak mengatakannya, Luo Ping bisa merasakannya dengan jelas. Pada akhirnya, tatapan Luo Minglei menjadi tegas. Ketika dia meminta Luo Ping untuk membunuh Iblis, keyakinan teguh seperti itu telah sangat mempengaruhi Luo Ping. Setelah memahami niat pihak lain, Luo Ping sedikit mengangguk. Setelah Luo Minglei menunjukkan senyuman lega, matanya menjadi keruh lagi. Iblis telah mendapatkan kembali kendali atas pikirannya. Kekuatan jiwa naga, mundur. Luo Ping segera melepaskan embryo rohnya lagi. Setelah terbang ke batas, kekuatan hisap yang besar langsung menelan kabut darah. Kekuatan kesadaran spiritual disertai kekuatan jiwa naga langsung menyedot kabut darah ke dalam embryo roh. Sebelum Iblis dapat mengatakan apapun, dia tersedot ke dalam embryo roh oleh Luo Ping. Di bawah selubung kekuatan jiwa naga, dia dimurnikan. Melihat ruang batas kosong di depan mereka, Luo Haoyu dan anggota keluarga Luo lainnya hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa Luo Minglei. Namun, mereka semua melihat kesadaran dan kelegaan terakhir Luo Minglei. Mengetahui bahwa dia tidak menyesal, mereka merasa sedikit lebih baik. Baiklah, karena Iblis telah dilenyapkan, ayo cepat kembali ke kantor daerah dan atasi kekacauan saat ini. Luo Haoyu menghela nafas sedikit dan memimpin meninggalkan sel penjara. Tidak ada yang memperhatikan bahwa matanya merah. Selamat datang semuanya di upacara pelantikan Marcus County. Saya, Marcus County Luo Haoyu, telah memutuskan untuk mundur dari posisi Marcus County dan fokus pada studi seni bela diri. Saya bermaksud untuk menyerahkan posisi Marcus County Ke. Tiga hari kemudian, dengan partisipasi Markuise Kabupaten dari tiga kabupaten lainnya dan beberapa keluarga besar di Kabupaten Nandan, Luo Haoyu masih mengikuti jabatan sebelumnya dan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Marcus Kabupaten. Adapun Marcus Kabupaten yang baru, semua orang terkejut karena tidak diberikan kepada putra sulungnya, Luo Minglei, seperti yang tertulis di postingan tersebut. Putraku yang ke-enam, Luo Mingzen. Luo Haoyu menunjuk orang di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, Luo Mingzen berjalan ke sisi Luo Haoyu dan mengambil segel Markis Kabupaten dengan ketenangan yang tidak biasa. Setelah pidato penerimaan simbolis, Luo Mingzen meninggalkan sisi Luo Haoyu dan kembali ke tanah. Luo Haoyu kemudian melanjutkan, Kali ini, karena putra tertua saya, Minglei, mengorbankan dirinya pada saat kritis dan memilih untuk binasa bersama iblis, dia tidak dapat mengambil alih posisi Markis Kabupaten. Oleh karena itu, saya melewati posisi tersebut. Kounti Markis kepada putra ke-enam saya. Saya harap semua orang dapat mendukung dan merawatnya. Apa, iblis? Masih ada setan? Bukankah sudah lama hancur? Benar, Luo tua. Kenapa ada iblis lagi? Seseorang menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Luo Haoyu kemudian menjelaskan secara singkat bahwa iblis belum mati dan telah muncul lagi di Kabupaten Nandan, mencoba membahayakan keselamatan pemerintah Kabupaten. Pada akhirnya, setelah pertarungan Luo Ping, Luo Minglei memilih untuk binasa bersama iblis. Tentu saja, Luo Minglei tidak bisa memberitahu siapapun tentang kesepakatannya dengan iblis. Luo Haoyu sepenuhnya menggambarkan kematian Luo Minglei sebagai tindakan kebenaran. Aku tidak mengira iblis akan memalsukan kematiannya. Kali ini, semuanya berkat pemimpin aliansi Luo dan tuan pertama keluarga Luo. Kalau tidak, Kabupaten Nandan akan menderita. Seorang pemimpin klan dari sebuah keluarga besar di Kabupaten Nandan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun dia belum benar-benar melihat kekuatan iblis, dia telah mendengarnya sejak lama. Metode iblis yang kejam dan reputasinya yang ganas seperti guntur di telinganya. Kali ini, kami mampu membasmi iblis sepenuhnya karena kontribusi Minglei. Saya pikir keempat wilayah dapat bersama-sama menulis surat dan meminta raja untuk menganugerahkan gelar markis wilayah kepada Minglei. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Setelah markis kabupaten dari Kabupaten Black River memberikan saran ini, markis kabupaten dari Kabupaten Retian dan Kabupaten Lumen tidak keberatan. Mereka semua memandang ke arah Luo Haoyu. Terima kasih banyak untuk kalian bertiga. Saya berterima kasih atas nama Roh Minglei di surga. Terima kasih telah menonton!